Tales of Herding God Season 17 Bab 161, Kembali ke Pemilik Yang Sah Penatua yang berantakan itu menutup matanya, jika Anda tidak dapat menemukan anak suci reinkarnasi, Anda tahu konsekuensinya. Grand Saman membungkuk dan mundur keluar dari aula suci dengan tubuh bacer yang lebih rendah. Ketika dia berjalan keluar dari aula suci, suara berderak datang dari dalam aula seolah-olah ada sesuatu yang memakan tubuh dukun Raja Gyatso. Mata Grand Saman berkedut dan rasa sakit yang tajam datang dari pinggangnya. Dia secara kasar menempelkan tubuh Saman King Gyatso ke tubuhnya dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghubungkan mereka bersama. Namun, daging mereka, serta tulang, tendon, saluran meridian, esensi, ki, dan darah mereka tidak terhubung satu sama lain. Dia harus menggunakan obat rahasia untuk menyatukan mereka dan mengubah tubuh Gyatso menjadi tubuhnya sendiri. Sejak dia mencapai tubuh Jagal, dia pikir dia akhirnya bisa maju selangkah lagi dalam hidupnya. Dia tidak pernah berharap Jagal masih hidup dan datang mencarinya. Selain itu, karena tubuh Jasmani Grandmaster telah layu, dia tidak berani terlibat dalam perjuangan hidup dan mati melawan Jagal, membuatnya tidak punya pilihan selain menyerahkan tubuh bagian bawah Jagal. Meskipun Saman King Gyatso tidak lemah, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan tubuh Grand Saman sebelumnya. Jika dia ingin berkultivasi kembali ke alam sebelumnya, dia tidak tahu berapa lama dia harus menghabiskan. Grand Saman menanggung rasa sakit dan membawa tubuh Bacar yang lebih rendah menuruni gunung. Kinmu sudah naik gunung bersama dengan Jagal dan Buta sehingga mereka bertemu di tengah gunung. Grand Saman meletakkan tubuh Bacar yang lebih rendah dan menyapa, surgahan. Jagal memandangi tubuh bagian bawahnya dan kemudian memandangi pinggang Grand Saman dan menggelengkan kepalanya, kenapa repot-repot. Aku masih harus berterima kasih karena telah merawat tubuh Jasmaniku selama lebih dari 200 tahun dan tidak membiarkannya mati. Sudut mata Grand Saman berkedut dua kali. Kinmu mengeluarkan tubuh bagian bawah emas dan berkata, Grand Saman, aku akan mengembalikan tubuhmu padamu, tidak ada gunanya aku menyimpannya. Otototot wajah Grand Saman berkedut ketika dia menjawab dengan suara serak, aku tidak ada gunanya. Kamu bisa mengolahnya menjadi harta. Kinmu bertanya dengan niat baik, saya melihat bahwa tubuh Anda tidak terpasang dengan benar. Saya mahir dalam seni penyembuhan, jika Grand Saman dapat mempercayai saya, saya dapat membantu Anda memasangnya dengan benar. Kamu ingin mengambil risiko untuk menyakitiku. Grand Saman mencibir dan membawa tubuh bagian bawahnya pergi. Kinmu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, semua dokter memperlakukan pasien seperti anak-anak mereka. Aku telah merencanakan untuk menggunakan tubuhnya sebagai pemanasan sebelum membantu kakek bacer menyambungkan kembali tubuhnya. Jagal tersenyum, saya percaya pada keahlian medis Anda. Jika kita bisa kembali untuk menemukan apotekar dan membiarkannya melakukannya secara pribadi, itu akan lebih baik. Namun, akan terlalu lama untuk kembali ke eruntuhan besar. Tiba-tiba dia berteriak, orang tua, apakah Anda masih hidup? Suara nyaringnya bergema di seluruh gunung. Sebuah suara kuno dan tajam datang dari istana emas Roland, jangan khawatir, jika surga Han belum mati, bagaimana aku akan mati? Hantu tua ini sebenarnya masih hidup. Jagal tertawa dingin, aku akan membuatmu mati cepat atau lambat. Ayo pergi. Kinmu membawa tubuh bacer yang lebih rendah dan mereka bertiga turun gunung. Blind berbalik untuk melihat gunung dan tampak tenggelam dalam pikirannya, orang di dalam itu sangat kuat. Jagal menghela nafas dan tersenyum, kurasa aku bukan lawannya tanpa tubuh bagian bawahku. Itulah sebabnya kamu harus menemaniku ke sini untuk menghadapinya. Orang tua ini telah bereinkarnasi 17 kali dan hidup selama 18 kehidupan. Masa hidupnya mungkin telah mencapai 10 ribu tahun namun dia masih belum mati. Aku telah bertarung dengannya beberapa kali dan dia sangat kuat. Kinmu berteriak, hidup selama 18 kehidupan. Seumur hidup 10 ribu tahun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin? Kamu seharusnya melihat para dewa dan setan yang telah hidup lebih dari 10 ribu tahun di Great Ruins. Apakah aku benar? Sebenarnya, ada banyak hal menakutkan di dunia ini. Namun, kamu masih muda sekarang dan tidak dapat bersentuhan dengan keberadaan semacam ini. Jagal melanjutkan, benda tua itu mungkin bukan iblis atau dewa tetapi dia tidak jauh dari mereka. Dia tahu banyak tentang masa lalu dan banyak rahasia. Jika dia bukan musuh, aku tidak akan menentangnya. Belain menganggukkan kepalanya, memang ada beberapa keberadaan yang menakutkan. Misalnya mataku. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hati Kinmu bergetar sedikit. Mata orang buta digali oleh seseorang, tetapi orang buta tidak pernah memberi tahu orang yang melakukannya. Apa rahasia di balik ini? Ketika mereka meninggalkan istana emas Roland dan bergabung kembali dengan Ling Yuksiu, mereka pergi ke kota Biadab di Padang Rumput. Kinmu membeli beberapa bahan obat di kota dan mengeluarkan kuali besar dari karungnya, kakek tukang daging, saya harus merebus tubuh bagian bawah terlebih dahulu untuk menghapus darah grain saman dan racun dukun di dalamnya. Dia menuangkan toples besar air ke dalam kuali dan menempatkan bahan obat ke dalam air satu per satu. Ketika air mulai mendidih dan mengeluarkan aroma obat, ia kemudian menempatkan tubuh jagal ke dalam air. Hulinger khawatir, apakah itu akan dimasak? Buta berseri-seri dan berkata, ketika Anda mencium aroma daging, itu akan dimasak. Tukang daging menjawab dengan marah, tubuhku bahkan tidak bisa mati setelah dipotong oleh dewa jadi bagaimana itu bisa dimasak hanya dari panci berisi air mendidih. Setelah mendidih selama beberapa waktu, Kinmu mengamati warna air obat dan membuka piala obat untuk menjepit beberapa kodok hitam dan merah yang mengering. Mereka semua memiliki ukuran kuku yang sama dan mereka tersebar ke dalam kuali. Kodok sudah mengering tetapi ketika mereka memasuki air, mereka dihidupkan kembali dan melesat di sekitar air mendidih, menyerap racun dukun. Tidak lama kemudian, beberapa kodok mati karena keracunan. Kinmu mengganti kuali air lainnya dan mengikuti langkah yang sama lagi selama sembilan kali untuk memperbaiki racun dukun sepenuhnya. Dia melihat darah di tubuh bagian bawah bacer mendapatkan kembali warna merahnya dan darahnya beredar di pembuluh darahnya secara otomatis seolah-olah itu hidup. Kinmu merebus kuali air lainnya dan mengganti lebih dari selusin bahan obat untuk membangkitkan aktivitas daging dan darahnya sampai larut malam. Lingyuk Siu dan rubah kecil sudah tertidur. Banteng hijau itu juga sudah tertidur ketika blind sedang duduk di lantai, tertidur sambil bersandar pada tongkat bambu. Hanya Kinmu dan Jagal masih berjaga di samping kuali. Kinmu mengeluarkan junior protector slotnya dan memberikannya kepada Jagal. Kakek Jagal, saya tidak dapat memotong tubuh Anda sehingga Anda harus melakukannya sendiri. Anda harus memotong membran daging yang telah tumbuh di atas tubuh bagian atas Anda. Tidak perlu menggunakan pedangmu, aku akan menggunakan pisauku. Tukang daging mengeluarkan babi pembantaian pisau dan menggertakan giginya saat dia memberi sepotong dan memotong selaput daging yang telah tumbuh di atas luka-lukanya. Kultivasinya kuat, oleh karena itu, ia dapat menggunakan kivitalnya segera untuk menutup lukanya dan tidak membiarkannya berdarah. Kinmu mengeluarkan tubuh bagian bawah dari kuali. Luka pada tubuh bagian bawah masih segar sehingga dia tidak perlu mengirisnya. Kinmu mengeluarkan botol batu giyok dan dengan hati-hati mengoleskan liur naga di bagian melintang tubuh bagian atas dan bawah. Saat dia mengolesi air liur naga, dia bisa melihat daging tumbuh dengan cepat seolah-olah mereka adalah cacing merah kecil yang bergoyang tanpa henti. Dia tidak menghubungkan dua bagian tubuh dengan segera dan malah menyaring kivitalnya menjadi benang untuk memilih semua tendon dan saraf untuk menghubungkan kembali mereka terlebih dahulu. Benang vitalki di telapak tangannya meningkat jumlahnya ketika mereka menghubungkan setiap daging, setiap membran, usus, duri, dan secara bertahap menyatukan tubuh. Namun, kulit di pinggang belum tumbuh. Kinmu akhirnya menerapkan air liur naga pada lukanya dan kulitnya juga tumbuh kembali secara alami, menutup lukanya. Dia membangkitkan semangatnya dan membawa Jagal ke atas dan menempatkannya di dalam kuali obat. Dia menempatkan bungkusan bahan obat terakhir ke dalam kuali dan membawa air ke api kecil. Di dalam kuali, Jagal menyandarkan lengannya di samping dan tiba-tiba berkata, Mu'er, terima kasih atas semua kerja kerasnya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya telah belajar seni penyembuhan dari apotek kakek selama bertahun-tahun dan semua keterampilan saya diajarkan oleh apotek kakek. Itu tidak bisa dianggap sulit. Aku harap kamu tidak akan memiliki reputasi yang berantakan seperti apotekar. Air perlahan mulai mendidih dan Jagal mengeluarkan setegup kabut putih, itu benar. Aku terus melihat Mu mengambil barang-barang dari karung kain kecil itu. Bahkan kuali ini dikeluarkan dari karung. Ada yang aneh dengan karung Mu. Biarkan aku melihatnya. Kinmu menyerahkan karung itu dan berkata, Aku mengambil karung ini di istana emas Roland. Aku tidak tahu bagaimana tetapi ada area seluas satu hektare di karung, jadi aku telah menggunakannya untuk menyimpan barang. Jagal membuka karung dan melihat ke dalam sebelum memberikan ekspresi aneh, Mu'er, sepertinya kamu telah mengambil cukup banyak item dari perbendaharaan istana emas Roland. Wajah kinmu berubah sedikit merah. Kamu bisa belajar dari kripal tetapi kamu tidak bisa ketagihan. Tukang daging menghela nafas, sebenarnya kita semua memiliki kebiasaan buruk sendiri di desa. Orang timpang suka mencuri, apotekar sering meracuni orang dan merayu di mana-mana. Bagi saya, saya terlalu sombong di masa lalu dan mengangkat pisau saya ke langit. Buta adalah super cilius dan sembrono, Tuli terlalu bangga, Mu'te memiliki cara berpikirnya sendiri dan tidak memberitahu siapapun tentang itu. Jangan bicara tentang kepala desa, bertingkah seolah dia adalah misteri yang mendalam dan nenek adalah pengacau. Aku takut kamu tahu semua poin buruk kita. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, kakek tukang daging. Sejak saya keluar dari desa, saya belum menciptakan masalah. Patriark sangat senang dengan saya. Kalau begitu, itu bagus. Kamu bisa membuat masalah, tapi kamu harus bisa menyelesaikannya. Tukang daging mengguncang karung dan tersenyum, aku pernah melihat karung ini sebelumnya dan itu disebut tauti sak dan itu terbuat dari kulit tauti. Seharusnya ada tauti darah murni di Great Ruins dan jika penduduk desa kita mengambilnya bersama, kita mungkin bisa mengalahkan itu. Kulit yang digunakan untuk membuat karung tauti ini bukan dari tauti darah murni tetapi garis keturunannya dapat dianggap sangat tinggi. Karung tauti yang saya lihat di masa lalu hanya memiliki diameter 10 kaki dan tidak banyak hal yang dapat dimasukkan ke dalam. Seharusnya terbuat dari kulit binatang aneh yang memiliki garis keturunan tauti. Jadi, begitu. Kinmu heran dan segera bertanya, saya telah melihat beberapa rumah yang tidak terlihat besar dari luar tetapi memiliki ruang yang sangat besar di dalam. Bagaimana ini terjadi? Itu sederhana. Dengan menggiling tulang-tulang binatang buas aneh yang memiliki garis keturunan tauti dan mencampurkannya ke dalam semen, mencampurkannya ke dalam cet juga baik-baik saja. Dengan cara ini, ruang internal akan menjadi lebih besar. Jagal berkata, tauti adalah binatang surgawi, sejenis naga. Binatang surgawi ini hanya makan dan jangan buang air karena itu ruang di perutnya sangat lebar. Kulitnya akan digunakan untuk membuat karung tauti sementara tulangnya akan digunakan untuk membangun rumah. Ada banyak cara untuk menggunakannya, namun, ada terlalu sedikit darah murni. Kinmu tetap di sisinya dan mereka berdua mengobrol sampai Kinmu merasa tertidur tanpa mengetahui. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa api di bawah kuali telah padam. Dia akan menyalakan kembali api ketika suara bacer terdengar dari samping. Mu'er, tidak perlu untuk itu. Aku merasa bahwa tidak ada masalah besar dengan tubuhku sekarang. Kinmu segera menoleh ke belakang dan melihat Jagal sudah berdandan. Dia mengenakan celana baru yang dibuat Kinmu sebelumnya setelah membeli beberapa kain saat dia mendapatkan bahan obat. Penatua ini mengenakan gaun Cina longgar di bagian atas tubuhnya dan janggut berantakan semua dicukur bersih, membuatnya tampak segar. Tukang daging memandangnya dari atas ke bawah dan menganggupkan kepalanya berulang kali, kamu sudah dewasa. Kami membantu kamu di masa lalu dan sekarang kamu sudah bisa membantu kami. Itu bagus, itu bagus. Suara blind datang dari luar, yang membantai babi, jika kau terus bicara, kau tidak akan bisa pergi. Muridmu sudah menyusul. Tukang daging berjalan keluar dan berkata, ada tulang tangan dewa dalam karung tauti anda yang akan saya simpan untuk anda. Anda tidak dapat membawa benda ini bersamamu, dewa itu masih hidup. Jika anda membawanya, itu hanya akan membawa bencana bagi anda. Kinmu terkejut, pemilik tulang tangan masih hidup. Bab 162, Tuan Muda menyukainya. Aku memotongnya saat itu dari surga jadi tentu saja dia masih hidup. Jagal dan buta berjalan dalam barisan dan berangsur-angsur pergi lebih jauh. Meskipun langkah mereka lambat, kecepatan mereka sangat cepat. Suara tukang daging datang dari kejauhan, ini adalah tangan tempat aku menukar tubuh bagian bawahku. Namun, daging surgawi di atasnya tampaknya telah dilucuti dan diubah menjadi pil roh untuk dikonsumsi, sehingga hanya tulang yang tersisa. Mu'er, ingatlah untuk kembali ke desa untuk merayakan tahun baru. Suara buta juga datang dari jauh. Kinmu melihat mereka dan tersenyum. Dia melambai ke arah punggung mereka, aku pasti akan kembali untuk tahun baru. Blind sepertinya melihatnya melambai dan mengangkat lengannya untuk melambai kembali tanpa memalingkan kepalanya. Kakek buta benar-benar kuat. Kinmu berseru, untuk dapat melihat dengan jelas meskipun sejauh ini. Tidak lama kemudian, suara besar datang dari jauh dan bergema melintasi langit padang rumput, Saudara muda Kin, Saudara Kin, Kin. Kinmu mendengar bahwa itu adalah suara kanselir basan dan segera berteriak, aku di sini. Suara itu masih terus berteriak, Akademisi Imperial Kin, Akademisi Kin, Kin. Kinmu menjawab lagi, namun suara kanselir basan masih memanggil dari jauh dan dia menyadari, kanselir basan mungkin masih beberapa ratus mil jauhnya dari sini. Suaranya bisa mencapai di sini tapi suaraku bisa, T menghubunginya. Ling Yuksiu bangun dan segera berkata, Chowert, biarkan aku melakukannya. Ketika dia selesai mengatakan, dia melambaikan tangannya dan melepaskan Divine Art api, menembakkan bola api ke langit yang meledak dengan gelombang panas begelombang. Kinmu memuji bahwa dia pintar dalam hatinya dan tersenyum, tidak ada gunanya, dia masih beberapa ratus mil jauhnya dari sini sehingga dia tidak bisa melihatnya. Hulinger dan banteng hijau juga bangun. Banteng hijau itu memandang berkeliling dan tidak bisa menemukan jagal dan buta. Dia bertanya, di mana tuan tua? Mereka sudah pergi. Kinmu masih mendengarkan selir basan berteriak kepadanya dengan segala macam cara dan menghela nafas. Vokal kan selir basan sungguh besar dan dia benar-benar bisa berbicara. Sangat sulit membayangkan bagaimana orang yang begitu kasar dapat begitu banyak bicara. Kinmu berkata, mari kita pergi ke arah perbatasan. Jika kan selir basan tidak dapat menemukan kita, dia pasti akan menuju ke sana. Banteng hijau menunjukkan bentuk aslinya dan Kinmu membawa Hulinger naik kembali. Ling Yuksiu juga melompat. Banteng hijau mengambil satu langkah dan berlari menuju perbatasan. Kinmu memandang gadis di sampingnya dan bertanya, apakah lukamu Ling Yuksiu menganggupkan kepalanya, bahkan bekas luka itu hilang. Lihat, awalnya aku terluka di pinggangku dan sekarang benar-benar sembuh. Dia menarik pakaiannya dan memperlihatkan pinggangnya sambil berbalik ke samping, di sini. Kulitnya sangat indah dan pinggangnya juga sangat putih. Dia mungkin belum pernah disamak oleh matahari sebelumnya. Kulit Kinmu awalnya lebih gelap karena ia sering berenang telanjang di sungai surging selama musim panas, mengekspos dirinya di bawah terik matahari. Kadang-kadang dia bahkan dikejar tanpa henti oleh monster ikan besar yang ada di ekornya. Sekarang dia telah datang ke Imperial Chol Lege, Kinmu tidak memiliki kesempatan lagi untuk berlarian telanjang sehingga kulitnya secara bertahap menjadi cerah. Namun, bila dibandingkan dengan Ling Yuksiu, Kinmu masih sedikit lebih gelap. Kinmu mengulurkan jari dan menyentuh lokasi lukanya. Dia masih bisa merasakan benjolan di luka. Ling Yuksiu merasa geli dan terkikik. Kinmu berkata, jangan bergerak. Saya akan membantu Anda melarutkan darah yang menggumpal, jika tidak, akan selalu ada benjolan di sini. Ling Yuksiu segera berhenti bergerak dan mengangkat bajunya. Kinmu mengubah ki vitalnya menjadi Green Dragon Vital Ki dan utas vital ki keluar dari ujung jarinya, dengan hati-hati menusuk kulitnya untuk melarutkan darah yang menggumpal. Ling Yuksiu hanya merasa mati rasa dan geli yang membuatnya terkikik lagi, kamu membuatku geli. Ada tempat geli di sana. Kinmu tidak mengangkat kepalanya dan berkata, bertahanlah. Itu tidak akan geli dalam sekejap dan itu akan terasa sedikit menyakitkan. Setelah beberapa saat, Ling Yuksiu merasakan sakit menusuk jarum dan segera melihat ke bawah. Dia hanya melihat Kinmu menggunakan sapu tangan Natur Fragrance Silek untuk menghapus darah yang membeku yang mengalir keluar. Ketika darah yang menggumpal telah mengalir keluar, tidak ada jejak tersisa di kulit. Ling Yuksiu menurunkan bajunya dan mengedipkan matanya dengan polos, tabib surgawi, masih ada beberapa luka di punggungku, aku tidak tahu apakah mereka akan meninggalkan bekas luka. Hulinger menjawab dengan keras dan jelas, aku mengolesi luka di punggungmu dan sebelum aku menggunakan obat, aku sudah memeras darah yang menggumpal untukmu. Mereka tidak akan meninggalkan bekas luka. Ling Yuksiu menatapnya dan rubah kecil itu tersenyum dengan sangat manis dan sangat palsu. Huff, Vixen, keduanya berpikir bersamaan. Hulinger mengedipkan matanya, Sister Yuksiu, berapa umurmu tahun ini? Tatapan Ling Yuksiu berkedip dan bertanya, berapa umurmu? Umur saya 12 tahun. Aku 16 tahun. Kamu satu tahun lebih tua dari tuan muda. Ling Yuksiu memiliki perasaan bahwa seekor rubah kecil menerkamnya dan memberinya dua tikaman di hatinya yang sakit. Rubah ini mungkin hal kecil tapi gerakannya kejam dan tak terduga, membuatnya tidak bisa membela diri. Dia sudah lama memperhatikan bahwa rubah kecil ini menyembunyikan desain jahat. Membuat jalan ke tempat tidurkinmu setiap malam dan bertingkah seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, dia tidak memiliki sikap yang tenang dan bertindak tanpa malu-malu manis. Dan sekarang, gadis nakal ini sudah mulai melakukan pelanggaran. Ling Yuksiu mungkin tidak dibatasi dan terlihat seperti gadis berhati besar yang belak-belakan dan lugas tidak seperti gadis lain, tetapi dia juga memiliki sisi teliti sendiri. Dia tersenyum manis, Sister Ling, bulu di kaki Anda sangat lembut. Mengapa Anda tidak mencoba mengubahnya menjadi tangan manusia? Hulinger menguap dan menyipitkan matanya, Tuan Muda menyukainya dengan cara ini. Sister Ling, mengapa kamu tidak berubah bentuk? Tuan Muda suka seperti ini. Lihatlah matamu yang berbeda dari kita. Tuan Muda suka seperti ini. Ling Yuksiu kalah perang. Kerubah kecil ini memiliki pertahanan yang tidak bisa ditembus yang menyerang balik setelah memblokir. Itu seperti seni surgawi grid tunder celap Monastery, Flowers in the Mirror yang dapat mencerminkan serangan orang lain pada mereka. Dari siapa Vixen ini belajar, Ling Yuksiu bukan lawannya dan sedikit marah. Hulinger bangga pada dirinya sendiri. Di Rain Listening Pavilion, dia telah berkonsultasi dengan para gadis Rain Listening Pavilion mengenai teknik-teknik bidang ini. Ling Yuksiu tiba-tiba tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sebenarnya cemburu pada rubah kecil, dia benar-benar kehilangan kekaguman keluarga Kekaisaran. Dia memiliki sosok itu dan meskipun Kin Mu sedikit buta untuk mengatakan bahwa dia sedikit gemuk, penampilannya tidak buruk. Tidak peduli seberapa tajam gerakan rubah kecil itu, dia tidak berubah bentuk. Kemenangan sudah digenggam dengan kuat di tangannya dan sama sekali tidak perlu cemburu pada Vixen itu. Sebelum mereka belum mencapai perbatasan, Kanselir Basan akhirnya menyusul mereka. Ketika dia melihat Jagal sudah pergi, lelaki kuat ini mau tak mau jatuh ke dalam linglung, menangis dengan keras dan mengutuk Heaven Knife pada saat yang sama. Kin Mu menghiburnya sejenak dan berkata, bukannya dia tidak merindukanmu, dia hanya tidak suka omelanmu, karena itu, dia pergi dulu. Sebenarnya, kakek bacar sangat peduli padamu. Ketika dia mendengar ke dalam bahaya, dia adalah orang pertama yang bergegas. Berhenti menangis, berhenti menangis, kita mencapai stasiun perbatasan. Bagaimana Marsial Han terlihat menangis seperti seorang gadis kecil. Kanselir Basan menyeka air matanya dan mencurahkan kesengsaraannya kepadanya. Dia mulai memberitahu Kin Mu tentang segala sesuatu dan apa saja, sejak dia masih kecil, dia harus berdiri diam sebagai hukuman karena mengompol di tempat tidurnya, setiap detail kultifasinya, membantu Heaven Knife mencuci pakaian dalamnya, bagaimana Heaven Knife membawanya untuk mencuri sup bebek dari desa tetangga. Kin Mu menatap Ling Yuksiu memohon dan dia mengangkat bahu dengan tak berdaya. Imperial Chol Lege Sang Patriark muda mengemas barang-barangnya secara diam-diam ke dalam bungkusan kecil dan melemparkan pita yang melekat pada segel resmi di lantai. Menggantung stempel resminya di pintu aula pembelajaran agung, dia melirik Imperial Chol Lege terakhir dan tersenyum. Penatua Disiplin berjalan dengan langkah cepat dan membawa keranjang bambu yang tidak terlalu besar. Di keranjang bambu ada payung dan barang-barang seperti gulungan dan buku. Ayo pergi, tidak perlu mengkhawatirkan yang lain, Patriark muda itu tersenyum. Mereka berdua berjalan menuruni gunung tanpa mengkhawatirkan siapapun dan ketika mereka sampai di dasar gunung, kilin naga itu segera berdiri dan mengibas-ngibaskan ekornya. Hidupku akan segera berakhir dan aku tidak bisa membawa kamu lagi. Pemuda itu membelai kepala kilin naga ini dan menggelengkan kepalanya, jika kamu mengikuti aku, kamu hanya akan menungguku mati karena usia tua. Teman kecil, kamu bebas. Kaca. Rantai di leher kilin naga terbuka dan kilin naga ini menatapnya dengan tatapan kosong. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, Tuan tua, jika saya tidak bisa mengikuti Anda, kemana saya bisa pergi? Kamu awalnya hidup bebas jadi di mana kamu tidak bisa pergi. Sang Patriark muda melambaikan tangannya dan memandang ke Imperial Cholege yang telah dia bangun secara pribadi, memiliki sedikit kengganan di matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan pergi, menghabiskan tahun-tahun terakhirku di sini, tetapi aku akan pergi di sini hari ini. Aku tidak ingin mati karena usia tua di Imperial Cholege. Yang tua dan muda menuju keluar dari ibu kota dan begitu mereka keluar dari kota, Patriark muda itu meminta penatua disiplin untuk tetap kembali ketika dia berjalan ke arah orang itu seorang diri. Dao teman, Imperial Preceptor menyapa, apakah Anda akan pergi begitu saja? Apakah Anda tidak akan meminta pemecatan Anda dari Kaisar? Sang Patriark muda tersenyum, ketika saya mengambil posisi itu dengan mudah, saya belum datang untuk Kaisar jadi mengapa saya harus pergi ke Kaisar? Saya sangat senang Anda mengundang saya ke sini dan datang untuk mengirim saya pergi sekarang. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas dengan sedih, teman Dao sudah bisa menghadapi kematian di mata. Aku ingin tahu berapa tahun aku harus berkultivasi untuk dapat mencapai ketinggian kerangka pikirmu. Biarkan aku mengirimmu pergi. Keduanya berjalan maju berdampingan sementara penatua disiplin mengikutinya tidak jauh di belakang. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, Ketika saya tahu Anda akan pergi, saya merasakan sepotong besar yang hilang dari hati saya. Tidak ada yang mengenal saya lebih baik daripada Anda di dunia ini. Tanpa Anda, saya memiliki satu orang yang lebih sedikit yang dapat saya ajak bicara. Sang Patriark muda berkata, Anda memiliki ambisi besar dan masa depan Anda penuh dengan kesulitan. Jalan yang Anda lalui dipenuhi gundukan dan tidak ada yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berhenti, saat itu aku ingin mengakui kamu sebagai guruku, mengapa kamu tidak menerimaku. Sang Patriark muda berkata dengan tenang, Aku tahu kamu akan lebih baik dariku dan memiliki pencapaian yang lebih tinggi daripada aku di masa depan jadi aku tidak pantas menjadi gurumu. Oleh karena itu, aku tidak bisa menganggapmu sebagai muridku. Anda telah memikirkan hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah saya capai sepanjang hidup saya. Saya juga telah belajar banyak hal dari Anda, oleh karena itu, saya tidak bisa menjadi guru Anda. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mengambil langkah maju dan mengikutinya, aku masih sedikit bingung dan lelah akhir-akhir ini. Katakanlah, apakah jalan yang kita ambil jalur ortodoks? Di mata yang disebut jalur ortodoks, jalan yang kita lalui bukanlah jalan ortodoks. Sang Patriark muda berhenti dan menatapnya di mata, kami mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial Chol Lege untuk mereformasi sekte dan mengumpulkan ajaran dari banyak sekte untuk mengajar para sarjana, untuk memperlakukan rakyat jelata dan murid sekte secara setara. Dalam mata, kita menyimpang dari jalan ortodoks dan melakukan dosa yang tidak termaafkan. Namun, di mata kita, ini adalah jalan ortodoks. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, apa yang benar itu benar. Jangan biarkan gonggongan marah dari yang lain salah. Bab 163, Pamongso. Tubuh Preceptor Imperial Eternal Peace bergetar sedikit. Hal-hal yang ingin kamu lakukan terlalu besar dan jalan di depan dipenuhi dengan onak dan duri. Hidupku akan segera berakhir dan aku tidak bisa membantumu lagi, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Sang Patriark muda tersenyum sedikit, kembalilah. Perdamaian abadi menggenggam kedua tangannya dan membungkuk ke tanah, terima kasih teman dao atas dukungannya seumur hidup. Sang Patriark muda membalas salamnya, karena kita berjalan di jalan yang sama, kita tentu harus saling mendukung. Eternal Peace Imperial Preceptor berbalik untuk pergi, dengan pakaiannya berkibar-kibar di tiup angin, menghilang kelautan orang-orang yang tak terbatas di ibu kota. Sang Patriark muda bangkit dan memanggil penatua disiplin, ayo pergi. Sudah waktunya bagi guru pemujaan muda untuk naik ke tampuk kekuasaan. Di perbatasan tembok besar, ekspresikan selir basan berubah suram ketika dia membawa Kin Mu dan Ling Yuksiu ke benteng perbatasan, merasa sangat tidak senang di hatinya. Ketika Jendral Biadab yang bertugas melihat mereka datang, ekspresinya berubah dan dia pergi, Marsial Han, Tanah Suci telah memerintahkan untuk tidak membiarkan kamu keluar dari perbatasan ketika kita melihatmu. Kan selir basan memiliki tatapan dingin ketika dia bertanya dengan dingin, apakah kamu ingin mati? Jendral yang biadab itu merasakan getaran di punggungnya dan melihat sekeliling. Kan selir basan mengalihkan pandangannya ke semua jendral di sekitar dan bertanya dengan dingin, apakah anda semua ingin mati? Orang barbar itu memaksa dirinya untuk berteriak, buka gerbang. Gerbang terbuka dan kan selir basan menunggang banteng keluar dari perbatasan. Kin Mu menoleh ke belakang dan tidak bisa menahan teriakan kaget ketika dia melihat seorang pemuda barbar di atas menara gerbang kota berlatih pukulannya yang begitu kuat sehingga angin terbentuk. Pemuda biadab itu melihat seseorang mengintip dan segera mempertahankan posisinya untuk melihat ke bawah. Pemuda ini sangat kuat dan memiliki fondasi yang sangat kuat, seru Kin Mu dengan kagum. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dan cahaya bersinar dari matanya ketika dia berteriak, Marsial Han. Namaku Pangong So, Putra Raja Padang Rumput. Aku pasti akan mengalahkan Marsial Han di masa depan dan menjadi penguasa Padang Rumput. Kan selir basan berbalik dan menaksir pemuda barbar itu, memujinya, semangat yang hebat, teruslah berlatih. Kamu adalah bibit dengan fondasi yang bagus. Tunjukkan serangkaian pukulanmu lagi. Pangong So mengeksekusi serangkaian pukulan lainnya dan kan selir basan mengatakan kepada Kin Mu, anak ini memiliki kontrol yang besar terhadap keterampilan tinju dan kekuatannya jauh lebih ganas daripada orang lain. Bakat tubuhnya sangat luar biasa dan dia pasti akan menjadi sangat orang yang cakep. Kin Mu mengangguk. Gerakan yang sama, kultivasi yang sama, namun pukulan beberapa orang akan lebih kuat daripada yang lain. Ini adalah bakat mereka yang tidak bisa membuat orang lain iri. Aku terkesan, selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi sosok yang terkenal di padang rumput. Ketika mereka berjalan menuju King Menpas, arwah Pangong So bangkit setelah menerima pujian kanselir basan dan berlatih lebih keras lagi. Tidak lama kemudian, sinar cahaya kemasan melintas di langit dan seorang raja dukun mendarat. Dengan wajah muram, dia memanggil jenderal yang bertugas dan bertanya, kamu telah membiarkan Marsial Han keluar. Jenderal yang bertugas itu menguatkan dirinya dan berkata, Marsial Han memiliki kekuatan yang tak terukur, jadi bagaimana saya berani memblokirnya. Jika kita menghalanginya dengan paksa, saya khawatir akan ada banyak korban di stasiun perbatasan kami dan itu akan sulit bagi kita untuk bertahan melawan pasukan perdamaian abadi. Raja dukun itu mendengus dingin dan hampir meledak ketika dia tiba-tiba melihat Pangong So yang sedang berlatih pukulannya di menara gerbang kota. Dia terkejut dan senang ketika dia menunjuk ke arah Pangong So untuk bertanya, anak siapa itu? Utra mudahan tertinggi barbarian di empire kami, pangeran Pangong So. Raja dukun itu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraihnya dari jauh. Tubuh Pangong So terbang tak terkendali dan mendarat di depannya. Bakat hebat, ini adalah konstitusi luar biasa yang dicari Grand Saman. Raja dukun itu mengukurnya dan memberikan ekspresi puas, anak suci reinkarnasi yang diperintahkan Grand Saman untuk kita temukan akhirnya ditemukan olehku. Pangong So, ikuti aku. Jenderal yang bertugas terkejut dan ingin menghentikannya, tetapi Raja dukun itu telah berubah menjadi sinar keemasan dan membawa Pangong So pergi. Ketika dia membawa Pangong So kembali ke istana emas Roland, dia mengirim pangeran kecil ini ke Grand Saman. Grand Saman juga tidak bisa tidak terkejut dan senang. Dia segera membawa Pangong So ke Aula Keramat dan membungkuh, Grand Master, anak suci reinkarnasi ditemukan. Dia memiliki konstitusi yang sama dengan Grand Master. Dia adalah bakat langka yang hanya dapat ditemukan setiap beberapa ratus tahun sekali di padang rumput. Grand Master bisa reinkarnasi sekarang. Tawa sedih datang dari kuil dan tiba-tiba monster bertulang keluar. Dengan kepala di bawah dan kaki di atas, dia menempelkan kepalanya ke Pangong So. Ledakan yang menggemparkan dunia terdengar di benak Pangong So dan jiwanya lenyap. Esensi terus-menerus muncul dari tubuh monster itu ke tubuh Pangong So. Pada saat yang sama, jiwa Grand Master itu juga bergeser dan menanamkan dirinya ke dalam tubuh Pangong So, murid, ketika saya bereinkarnasi, yang harus mati tidak mati dan yang harus hidup tidak hidup. Ini mengubah nasib dan menentang tatanan alam sehingga utusan maut akan datang untuk menangkap jiwaku. Mengatur formasi dengan benar untuk memblokir utusan maut. Grand Saman segera maju dan mengambil tempat-tempat suci untuk menempatkan mereka di sekitar Pangong So. Di kuil adalah kerangka dari 17 masa hidup terakhir yang ditinggalkan oleh Grand Master dan disempurnakan menjadi artefak magis. Tiba-tiba, ruang bergetar ketika angin dingin berhembus dari ruang dan waktu lain. Api di Aula Suci ini segera redup ketika sebuah perahu kecil perlahan melayang dari ruang dan waktu lain. Itu adalah dunia yang gelap dan satu-satunya sumber cahaya tampaknya berasal dari lampu hijau yang tergantung di haluan perahu kecil. Lampu hijau redup dan ada seorang penatua duduk di bawahnya dan melipat kapal kertas dan manusia kertas. Perahu perlahan melayang menuju Aula Suci. Grand Saman sangat cemas dan segera menuangkan semua kekuatan sihirnya ke kuil. Di kuil, 17 kerangka emas itu tampaknya telah hidup dan berdiri dalam garis antara pintu masuk dunia lain dan dunia mereka yang sebenarnya. Penatua yang duduk di kapal itu dikelilingi oleh kegelapan tak terbatas dan melihat dari sudutnya, selain lampu yang menyala di dunianya, satu-satunya cahaya lainnya adalah dari pintu masuk ke dunia lain dan pintu masuk itu saat ini diblokir oleh 17 kerangka. Dia mengangkat tangannya dan kertas manusia dan kuda kertas tampaknya menjadi hidup ketika kertas manusia naik kuda kertas yang berlari menuju pintu masuk yang diblokir oleh kerangka emas. Sementara itu, manusia kertas di punggung kuda mengayunkan pisau kertas dan pedang kertas mereka. Mereka membuka mulut mereka dan sepertinya berteriak dengan ganas tetapi tidak ada suara yang keluar. Ke-17 kerangka bergerak bersamaan dan terlibat dalam perkelahian dengan manusia kertas dan kuda kertas yang datang bergegas. 17 kerangka emas ini membentuk formasi yang memiliki kekuatan besar dan memungkinkan formasi untuk melepaskan kekuatan yang menyaingi para dewa. Namun, kekuatan dari dunia lain sangat menakutkan. Ketika pisau kertas dan pedang kertas datang menebas, bahkan kerangka emas Grandmaster tidak bisa bertahan melawan mereka. Pisau bisa dengan mudah memotong tulang dan pedang bisa dengan mudah menusuk tengkorak mereka. Grand Saman mengendalikan 17 kerangka emas dan berpegangan mati-matian untuk menahan serangan manusia kertas dan kuda kertas. Sementara itu, Grandmaster mempercepat reinkarnasinya namun dia melihat perahu kecil dari dunia lain semakin dekat dan dekat. Penatua di atas kapal sudah mengambil lentera dan berdiri. Keringat pecah di dahi Grand Saman ketika dia melihat perahu kecil sudah melayang di jalan dan akan menyeberang dari dunia lain ke dunia mereka yang sebenarnya. Sementara itu, Penatua yang memegang lampu telah mengulurkan tangannya seolah-olah dia ingin merentangkan tangannya dari dunia lain untuk menarik Grandmaster reinkarnasi ke dunia itu. Tiba-tiba, tubuh Grandmaster menjadi kaku dan dia jatuh dari udara tanpa nafas yang tersisa sementara Pamong So membuka mata hitamnya yang berkilau. Saat matanya terbuka, koneksi antara dua dunia hancur. Kertas manusia dan kuda kertas dibakar sendiri dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Sementara itu, tangan yang telah terulur dari dunia lain secara bertahap menarik kembali dan menghilang. Di aulah suci, api tiba-tiba menyala kembali dan keremangan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Pamong So menghela nafas lega dan tersenyum, aku akhirnya berhasil. Selamat Grandmaster, Grand Saman membungku. Pamong So melambaikan tangannya dan Grand Saman mundur. Menutup pintu kaulah, dia menghela nafas, jika bukan karena usia tua dan tubuh Grandmaster yang lemah, bagaimana dia membiarkan Heaven Knife membantai jalannya. Sekarang Grandmaster telah bereinkarnasi, dia akhirnya bisa hidup seumur hidup lagi. Ini mungkin, tidak perlu khawatir tentang kerajaan perdamaian abadi dan surga pisau tidak akan menjadi masalah juga. Di Kingman Pas, Kinmu melemparkan dua botol batu giok ke Kanselir Basan sebelum pergi untuk membeli beberapa ramuan roh untuk memperbaiki pil. Tuan Muda, Patriark sedang mencari Tuan Muda. Kinmu selesai mengambil ramuannya dan asisten toko itu dari toko medis berkata, Tuan Muda tolong tinggalkan pas secepat mungkin dan menuju ke Prefektur Harmoni. Kinmu sedikit tertegun dan mengangguk. Dia kembali ke penginapan dan memperbaiki sebuah kuali pil roh untuk menyembuhkan luka-luka untuk Kanselir Basan. Dia memanggil Hulinger dan meninggalkan perbatasan tanpa sepatah katapun, menuju ke Prefektur Harmoni. Ling Yuksiu saat ini sedang mandi dan ketika dia selesai, Kinmu menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut dan segera pergi untuk bertanya kepada Kanselir Basan. Kanselir Basan juga tidak tahu kapan Kinmu pergi dan memberitahunya setelah berpikir, Puteri, tidak perlu khawatir. Rubah tidak ada di sini juga, ini berarti bahwa Saudara Junior tidak diculik dan telah pergi dengan rubah. Ling Yuksiu sedikit kecewa, Kinmu tidak mengatakan apa-apa padanya dan pergi diam-diam kali ini. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu misterius? Apa yang tidak bisa dia katakan? Kanselir Basan menghonsung sipil semangat dan bangkit, Putri, mari kita kembali ke Imperial Chol Lege. Menghitung waktu kita keluar, Kanselir Besar harus segera mengundurkan diri. Kanselir baru yang baru seharusnya mengambil posisi juga. Mari kita kembali lebih awal. Grand Chancelor selalu menjaga saya, setidaknya saya harus mengantarnya pergi. Ling Yuksiu mengerti. Sementara itu, pada saat ini, Kinmu telah membawa hulingar ke depan dan mereka semakin dekat ke Prefektur Harmoni. Dalam perjalanan mereka, ada kekacauan dan kekacauan perang di mana-mana. Akan ada sekte-sekte yang mengumumkan bahwa Kaisar telah menempuh jalan yang salah dan secara keliru membiarkan preceptor kekaisaran yang berbahaya membawa kekacauan besar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, sekte memberontak dan ingin membersihkan yang salah atas nama keadilan. Ketika dia datang ke Kota Luo yang berada di samping Prefektur Harmoni, ada pertempuran di mana-mana di Kota Luo. Rakyat tidak memiliki cara untuk mencari nafkah dan tentara memadamkan pemberontakan di mana-mana. Namun, sepertinya mereka mencoba menghentikan air agar tidak mendidih, karena tidak banyak digunakan. Eternal Peace Imperial Preceptor telah membiarkan nyala api ini terbakar terlalu panas. Sebagian besar pejabat yang membentuk Dewan Eternal Peace Empire adalah ahli dari berbagai sekte dan sekarang sekte-sekte ini telah memberontak, para pejabat ini telah memberontak bersama. Fondasi Kekaisaran telah terguncang dan sudah sangat sulit untuk menekan pemberontakan. Metode apa yang dimiliki Imperial Preceptor untuk menenangkan kekacauan di dunia? Kinmu bingung, jika terus seperti ini, aku takut semua sekte di dunia ini akan memberontak. Ketika waktu itu tiba, bahkan jika Eternal Peace Empire mampu menenangkan pemberontakan, itu akan menderita kerugian besar dalam kekuasaan. Ini adalah sesuatu yang Eternal Peace Imperial Preceptor pasti tidak mau melihat. Jika Kekaisaran Perdamaian Abadi mengalami kehilangan kekuatan yang besar, bagaimana ia bisa menenangkan negara-negara lain di sekitar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan bagaimana ia bisa menduduki reruntuhan besar untuk mencapai prestasi seumur hidup? Di perbatasan kota Luho, Kinmu hanya seorang pejalan kaki dan dia bertemu lebih dari 10 kelompok bandit yang menyerangnya. Beberapa bandit adalah praktisi seni surgawi yang resah sementara beberapa adalah pejabat kota Luho yang telah berubah menjadi bandit untuk menduduki bukit untuk bertindak sebagai tuan. Dia mengandalkan kecepatan cepatnya dan mengeksekusi Kripples Heavenly Pilfering Legs Kill ketika dia tidak bisa mengalahkan mereka, oleh karena itu, dia cukup aman. Jika Eternal Peace Imperial Preceptor mampu menenangkan pemberontakan ini dan menaklukkan atau menghilangkan semua kekuatan lawan Kekaisaran, Eternal Peace Empire akan sepenuhnya bersatu dan itu akan sangat menakutkan. Bab 164, Orang Suci Kinmu tidak bisa berhenti berseru kagum pada apa yang dilihatnya di jalan. Sudah ada banyak praktisi seni surgawi di kota Luho dan orang bisa membayangkan betapa banyak praktisi seni dewa ada di Kekaisaran. Sekarang Eternal Peace Imperial Preceptor tidak dapat menggunakan kekuatan ini, tetapi begitu pasukan pemberontak dihilangkan atau ditundukkan, tidak akan ada penurunan kekuatan Eternal Peace Empire secara keseluruhan dan akan ada peningkatan besar sebagai gantinya. Akhirnya, dia datang ke Prefektur Harmony dan itu berbeda dari kota Luho. Prefektur Harmony terlihat damai dan sejahtera sementara warga hidup damai dan bekerja dengan bahagia. Kinmu melewati ladang dan melihat beberapa praktisi seni bela diri mengeksekusi mantra, mengubah angin menjadi bila angin untuk memanen tanaman untuk para petani. Kinmu berhenti untuk melihat dan melihat beberapa praktisi seni bela diri itu mengolah mantra dari Heavenly Devil Chult. Mereka mengendalikan angin untuk membantu beberapa keluarga menyelesaikan panen dan pergi ke keluarga untuk menyelesaikan tagihan sesudahnya. Salah satu gadis berkata, jangan mengeringkan tanaman padi hari ini. Akan ada hujan di malam hari. Beberapa keluarga itu mengucapkan terima kasih berulang kali. Beberapa praktisi ini melihat Kinmu berdiri di sisi lapangan dan merasa aneh. Gadis itu maju dan berhenti tidak jauh dari Kinmu sebelum menyapa, kakak senior, ada apa? Kinmu tersenyum hangat dan bertanya, apakah kamu dari Winhole? Gadis itu tercengang dan tidak berani menjawabnya. Kinmu tersenyum, saya telah melihat mantra yang Anda gunakan sebelumnya adalah angin musim semi yang dekat dengan tanah, karena itu saya bertanya. Apakah Winhole menguasai yang mengajarkan Anda tentang langkah ini? Gadis itu ragu-ragu sejenak dan berkata, itu Winhole Master Lei Zheng In. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Balai Angin tidak mengajarimu langkah ini sepenuhnya. Praktisi seni bela diri lainnya maju ke depan dan seorang pemuda menggelengkan kepala, Winhole Master hanya mengajarkan kami beberapa gerakan sesekali. Dia biasanya mengajar sekali dan tidak lagi, oleh karena itu, kami belum mempelajarinya sepenuhnya. Kinmu mengedarkan Ki Vitalnya dan mengubahnya menjadi Green Dragon Vital Ki sambil tersenyum, aku punya waktu, biarkan aku mengajarimu. Lihatlah. Dia mengeksekusi Green Dragon Vital Kinya di samping lapangan dan memamerkan Spring Wind Travelling close to the ground dan mereka melihat pisau angin yang seperti pisau melengkum merayap di ladang seperti ular. Dengan seratus bila angin dekat ke tanah, mereka berlari menuju kaki musuh. Langkah ini tidak hanya memiliki bilah yang menempel di tanah. Kamu juga bisa melakukannya dengan cara ini. Kinmu tiba-tiba mengetuk kakinya di tanah dan melompat. Ujung kakinya kemudian mendarat di bila angin yang berputar cepat dan bergegas ke depan sambil dibawa oleh bila angin. Dia berdiri di atas bila angin dan mengeksekusi mantra pada saat yang sama keputusan bila angin menghembus ke depan dan menutupi radius 20 yard saat mereka mengiris ke depan. Meskipun musim semi-angin bepergian close to the ground adalah mantra biasa, kekuatannya tidak kecil. Sebaliknya, dengan gerakan seperti ini, kekuatan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar dapat dilihat dari berbagai cara memanfaatkan gerakan itu. Kinmu mendarat di tanah dan membubarkan mantra. Beberapa pemuda terkejut dan senang, Tuan Balai Angin tidak pernah mengajari kami langkah semacam ini dengan menginjak bila angin. Mereka segera berkonsultasi dengannya dan Kinmu duduk di samping lapangan untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Dia menjelaskan keajaiban sirkulasi mantra ini dan bagaimana mengendalikan kekuatan sihir dengan halus. Masih ada beberapa variasi untuk gerakan ini dan bila angin tidak perlu menempel di tanah. Kinmu sekali lagi dieksekusi spring wind traveling dekat to the ground dan tiba-tiba gemetar jarinya. Bila angin berubah vertikal dan menyerang ke atas, jalur mantra sebenarnya saling terkait dengan keterampilan pedang dan teknik pertempuran. Meskipun musim semi-angin perjalanan dekat dengan tanah adalah mantra, itu juga dapat berubah menjadi teknik pedang atau teknik pertempuran. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebutir pisau dan memberinya getaran lembut. Pisau melengkung terbang keluar dari pelet pisau dan mengeksekusi spring wind traveling close to the ground juga. Meskipun variasi langkah itu tidak bisa dibandingkan dengan mantra, kekuatannya meningkat beberapa kali. Kinmu memegang dua pisau melengkung dan lampu pisau tiba-tiba melebar. Tangannya bergerak ke atas dan ke bawah dan lampu pisau bergerak maju mendekati tanah. Langkah yang telah dia lakukan sebenarnya juga adalah spring wind bepergian close to the ground dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari pelet pisau beberapa kali. Kinmu menarik pisaunya dan pisau melengkung datang terbang kembali ke pelet pisau satu demi satu. Memalingkan kepalanya, beberapa pemuda tertegun dari pandangan. Kinmu tersenyum dan bertanya, apakah kamu mengerti? Seorang gadis bergumam, bagaimana mantra bisa berubah menjadi keterampilan pisau, menjadi teknik pertempuran. Bahkan Hallmaster Lei tidak bisa melaksanakannya. Kinmu membimbing dengan sabar, siapa yang menetapkan aturan bahwa mantra hanya boleh digunakan sebagai mantra. Mengapa itu tidak dapat digunakan sebagai keterampilan pisau? Dan menggunakannya sebagai teknik pertempuran juga membiarkan alam mengambil jalannya. Ketika Anda mengolah mantra, tidak perlu bagimu untuk tetap menggunakan cara lama dan dibatasi oleh pengalaman orang lain. Beberapa anak muda tenggelam dalam pikirannya. Kinmu menjelaskan esensi dari keterampilan ini untuk beberapa kali lagi dan ketika mereka telah mempelajarinya sepenuhnya, dia bertanya, apakah kamu tidak pergi ke sekolah? Aku melihat kamu masih muda jadi mengapa kamu tidak mencari pengetahuan di sekolah dasar. Seorang pemuda menjawab dengan sedih, miskin. Dari mana kamu memiliki uang untuk bersekolah? Kita hanya bisa mendapatkan uang selama musim pertanian yang sibuk. Sekte suci mengajarkan kita mantra, keterampilan pedang dan teknik pertempuran untuk membiarkan kita mencari nafkah dan tidak kelaparan sampai mati. Saya melihat. Kinmu sepertinya memikirkan sesuatu ketika suara yang akrab tiba-tiba datang, kamu mengajar dengan baik dan mereka belajar dengan baik. Kinmu segera berbalik dan melihat orang yang sedang berbicara. Dia langsung menyapa, Patriark, Penatua Disiplin, kapan kamu tiba? Dia tidak tahu kapan Patriark muda itu muncul di kejauhan dan Penatua Disiplin mengikuti di belakangnya. Penatua Disiplin tersenyum, kami sudah di sini sebentar. Kami lewat di sini dan melihat Anda mengajari mereka mantra, jadi kami berdiri dan mendengarkan di samping tanpa menyelah. Sang Patriark muda memuji, sekarang saya merasa memberikan kitab suci iblis surgawi pendidikan kepada Anda adalah pilihan yang sangat tepat. Sudah dianggap luar biasa bagi orang lain yang mengolahnya untuk memahami kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Mereka paling bisa mengembangkan satu atau dua kegunaan dari mantra tapi kamu bisa memikirkan begitu banyak kegunaan yang berbeda. Bagus, sangat bagus. Kinmu bingung, bukankah seharusnya mantra digunakan dengan cara ini? Sang Patriark muda tersenyum, seharusnya begitu. Hanya saja para guru pemujaan sebelumnya terlalu bodoh dan tidak memikirkan penggunaan semacam ini. Ayo kita pergi. Kinmu mengakui dan membawa hulinger untuk mengikuti mereka ke kota prefektur Harmoni. Ah iya, aku lupa bertanya siapa dia. Seorang gadis tiba-tiba berteriak. Beberapa pemuda itu memandang Kinmu dan sisanya berjalan semakin jauh. Seorang pemuda bergumam, baru saja dia memanggil seorang Patriark muda dan orang tua penatua disiplin, jadi siapa yang bisa dia. Pengetahuannya bahkan lebih tinggi dari Hallmaster Lay. Dia harus menjadi tokoh penting dalam pemujaan suci kita. Dalam perjalanan, Kinmu melihat beberapa murid Heavenly Devil Chult menggunakan mantra untuk menggali kanal dan ada juga yang menggunakan mantra untuk membajak tanah, menggunakan mantra untuk menerbangkan pohon untuk memetik buah. Namun, para murid ini tidak mahir dalam mantra mereka dan kebanyakan dari mereka belum mempelajari mantra sepenuhnya. Kali ini Kinmu tidak berhenti untuk memberikan mantra lengkap kepada murid-murid surgawi iblis surgawi ini. Ada terlalu banyak murid sekte iblis surgawi yang tersebar di seluruh dunia. Itu benar-benar mustahil baginya untuk mengajar mereka semua sendiri yang akan membuatnya tahu berapa tahun. Ada lebih banyak murid dari kultus suci kita di Prefektur Harmoni. Sang Patriark muda tersenyum dan bertanya, pendapat apa yang Anda lihat dalam situasi ini? Patriark membantu Eternal Peace Imperial Preceptor untuk mendirikan Imperial Chol Lege, perguruan tinggi, dan sekolah dasar, tetapi murid-murid kultus suci kita tidak memiliki tempat untuk belajar. Patriark menempatkan dunia dalam pikiran Anda, tetapi Anda lupa tentang kultus suci. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark harus mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan imperial Chol Lege di kultus kita sehingga para murid kultus kita tidak akan ketinggalan saman. Sang Patriark muda tersenyum, inilah yang harus dilakukan oleh guru kultus suci dan bukan apa yang harus dilakukan oleh Patriark. Tuan kultus muda, ini akan menjadi tanggung jawab Anda mulai sekarang. Kinmu menatap kosong dan bertanya, mengapa Chult Lily tidak melakukannya 40 tahun yang lalu? Sekte Master Li kehilangan persona wanita dan tertarik oleh Sekte Nyonya jadi bagaimana matanya masih memiliki orang-orang di dunia. Kinmu terdiam, Nenek Si diseret ke dalam ini lagi. Saat itu Li Tian Xing sangat terpesona pada Nenek Si dan ketinggalan reformasi yang mendapat perhatian dunia. Sebagai perbandingan, itu tidak baik untuk Dao Sekte dan Biara Petir Besar untuk menyesuaikan diri dengan reformasinya. Meskipun mereka adalah tempat suci dari jalan lurus dan jalan agama Buddha, metode mereka adalah bahwa setiap guru menerima beberapa murid dan guru hanya bisa mengajar beberapa murid ini. Padahal itu berbeda untuk Heavenly Devil Chult. Metode Heavenly Devil Chult adalah sistem tanggung jawab Master Hall. Meskipun para pemimpin Aula adalah praktisi yang kuat, mereka tidak bertugas mengambil murid dan hanya memberikan teknik dan seni surgawi mereka sesekali. Heavenly Devil Chult benar-benar dapat mendirikan beberapa sekolah dasar dan perguruan tinggi dalam kultus dan untuk Imperial Chollege. Untuk Imperial Chollege, kita bisa mengirim mereka untuk belajar dari Imperial Chollege. Kinmu menghitung, pilih murid yang luar biasa dari kultus kita dan biarkan mereka menghadiri ujian Imperial Chollege dan biarkan Imperial Chollege membantu kita merawat murid kita. Dengan cara ini, Heavenly Saint Chul akan makmur bahkan jika kita tidak mau. Sang Patriark mudah memandangnya dan mendesah, mengapa kamu tidak bisa dilahirkan 40 tahun sebelumnya. Dia membawa Kinmu ke kota dan warga sibuk ke sana kemari seperti benang saling menenun. Kinmu tidak bisa membantu menjadi bingung, bisakah markas surgawi Saint Chult kita berada di kota. Bukankah ini terlalu mencolok? Sang Patriark mudah membawanya ke rumah bangsawan kota dan ketika mereka sampai di sana, mereka bahkan tidak memberitahu siapapun dan hanya memasuki rumah bangsawan itu. Di istana, sudah ada banyak petinggi Heavenly Devil Chult berkumpul. Ada Olamaster, Penatua Pelindung Kultus, Pengawas, Wali, dan Raja Surgawi Kultus. Ketika orang-orang melihat Patriark mudah dan Kinmu, mereka semua berdiri untuk menyambut. Kinmu membalas salam mereka dan Patriark mudah itu dengan lembut menganggupkan kepalanya sebelum bertanya, apakah semua orang di sini? Seorang Penatua Pelindung Kultus berkata, Nyonya Kultus dan Saintes belum datang. Raja Surgawi Kian dari Raja Surgak Kultus belum juga datang. Sang Patriark mudah menganggupkan kepalanya, kalau begitu, mari kita tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, sebuah suara yang manis dan memikat terdengar, apakah Muir dan Patriark ada di sini. Ketika Kinmu mendengar suara ini, dia merasakan darahnya mengalir ke kepalanya. Semua pemimpin aulah lainnya, para tetua memiliki wajah mereka memerah dengan antisipasi seolah-olah mereka telah melihat pasangan impian mereka yang sempurna ketika mereka mendengar suara itu. Hati Patriark mudah juga berubah sedikit lincah dan ekspresinya berubah. Dia berteriak, Si Yu Yu, jadilah sedikit hikmat. Suara Nenesi kemudian datang dari luar, betapa membosankan. Sang Patriark mudah terbang keluar dari pintu dan bergegas keluar. Suaranya terdengar, siapa yang membiarkan Anda mengungkapkan penampilan sejati Anda. Jika Anda mengungkapkan penampilan sejati Anda, Anda akan mengubah seluruh upacara menjadi berantakan. Tentu saja Anda harus datang dalam keadaan buruk Anda. Anak yang Anda besarkan adalah menjadi master kultus, apakah Anda ingin dia terpesona oleh Anda? Itu lebih baik. Masuk. Kinmu menghela nafas lega bersama dengan semua orang di istana tuan kota. Keringat dingin muncul di dahi beberapa tetua berambut putih dan Raja Sekte Surgawi saat mereka menenangkan diri. Di luar pintu, leluhur muda dan Nenesi berjalan masuk. Wanita tua itu masih sedikit tidak senang dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Kinmu, dia tersenyum. Nenek, Kinmu segera maju dan menarik ke tangan Nenesi. Dia mencibir pelan, Nenek, aku tahu kamu berada di Imperial Cholege, kamu bahkan tidak mengganti nama. Nenesi bingung, aku belum pergi ke Imperial Cholege. Aku hanya mengamati mu dari jauh. Selain itu, ada Patriark di Imperial Cholege jadi aku tidak khawatir tentang keselamatanmu sama sekali. Kinmu tersenyum dan berkata, Nenek masih akan berakting. Anda telah terlihat oleh saya, Anda Imperial Cholege si. Saintes telah tiba, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Kinmu hendak mengatakan nama si Yuksiang ketika dia tiba-tiba melihat si Yunsiang masuk dari pintu. Suara Nenesi kemudian terdengar di samping telinganya, Saintes bahkan adalah teman sekelas Chultmaster, kalian berdua memasuki Imperial Cholege pada saat yang sama. Bab 165. Kinmu terperangah. Dia menatap si Yunsiang dan kemudian menatap Nenesi di sampingnya lagi dengan ekspresi heran. Dia selalu mengira Nenesi adalah si Yunsiang dan sekarang si Yunsiang yang lain telah melompat keluar dan dia adalah Santo Suci Surgawi Iblis terkini. Dia merasa pikirannya menjadi berantakan. Santo saat ini juga memiliki nama keluarga si, oleh karena itu, ia mendapat kesan pertama dan terus menguji apakah dia adalah Nenesi. Dia bahkan dengan sengaja menggoda orang suci itu beberapa kali untuk melihat apakah dia akan menjadi pemalu. Sampai saat terakhir ketika si Yunsiang mengujinya, hanya dia mengkonfirmasi bahwa si Yunsiang adalah Nenesi dan sekarang. Orang suci dari generasi ini jauh lebih aman daripada generasi sebelumnya, orang suci generasi sebelumnya hanyalah seorang Iblis wanita. Seorang penatua berambut putih menghela nafas, meskipun mereka berdua berasal dari keluarga si, orang suci generasi ini tidak akan membahayakan kultus suci kita. Nenesi menatapnya dengan mata marah. Penatua itu memalingkan wajahnya dan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Si Yunsiang maju dan datang ke sisi Kinmu. Dia masih sedikit malu-malu dan menyapa dengan tulus, Tuan Muda Kultus, Saintes Si Yunsiang memberi hormat kepada Tuan Kultus Muda. Kinmu segera membalas sapaannya, kakak junior terlalu sopan. Orang suci generasi ini alami dan tidak terkendali dalam perilakunya. Seorang penatua menghela nafas dengan sedih, tidak seperti generasi sebelumnya, yang berencana untuk membunuh guru pemujaan suci sebagai seorang istri. Nenesi marah dan berteriak, Wanita tua, aku masih di sini, apa yang kau inginkan, Pak tua? Penatua itu segera tutup mulut dan tidak berani berdebat dengannya. Saintes Si Yunsiang bukan seseorang yang mudah dihadapi. Tatapan Kinmu goyah dan menatap gadis yang tampak halus dan pemalu, berpikir untuk dirinya sendiri, dia memiliki pikiran yang mendalam dan orang yang mengalahkan Fozi adalah dia. Dia kemudian datang memamerkan padaku untuk menguji batas kesopananku. Dia sudah lama tahu aku adalah master pemujaan muda namun dia pamer di depan saya, untuk apa itu? Nenesi tersenyum, Si Yunsiang berasal dari keluarga si saya dan Patriark mengajarinya secara pribadi selama beberapa tahun. Patriark menemukannya setelah dia menemukan Anda, dan ketika dia bertemu dengannya, dia bahkan menghela nafas dengan sedih bahwa jika dia bertemu dengannya sebelumnya, dia tidak akan memilihmu. Kinmu memandang Si Yunsiang dan Si Yunsiang juga melihat secara kebetulan. Tatapan mereka bertemu dan Kinmu bisa melihat penerimaan di matanya yang tampaknya lembut. Kinmu tersenyum. Si Yunsiang harus dipersiapkan sesuai dengan itu oleh Patriark muda di bawah aturan Tuan Kultus. Dia kemudian membiarkannya mengikuti ujian Imperial Chol Lege dengan Kinmu di tahun yang sama untuk membandingkan mereka berdua. Kinmu tidak pernah tahu bahwa dia benar-benar mengadakan kontes dengan gadis ini. Bagaimana dia bisa membantu ketika Kinmu terlalu mempesona selama pemeriksaan dan telah mengalahkan Daois Lingyun sampai ke Kaisar. Tidak peduli apa yang Si Yunsiang coba lakukan, itu hanya akan dibayangi olehnya dan tidak ada cara yang lebih baik darinya. Sementara itu, tes Patriark adalah untuk menguji kemampuan Kinmu dalam menjadi Master Kultus. Setelah menguji, Patriark memiliki pola pikirnya dan orang yang ia pilih bukan Si Yunsiang. Dibandingkan dengannya, Kinmu lebih cocok untuk menjadi guru pemujaan suci. Namun, Si Yunsiang tidak menerimanya, oleh karena itu, setelah dia mengalahkan Fozi, dia datang untuk memamerkan ke Kinmu. Sang Patriark muda melihat sekeliling dan bertanya, Raja Surgawi Kian belum datang? Belum. Patriark muda itu mengerutkan kening. Heavenly King Kian selalu memiliki temperamen yang membakar dengan kecemasan. Tidak peduli apa itu, dia akan selalu menjadi yang pertama terlibat. Sekarang dia masih tidak di sini, itu berarti dia sudah tidak dapat datang. Masalah apa yang bisa lebih penting daripada kenaikan guru pemujaan? Hanya ada satu alasan mengapa Raja Surgawi Kian tidak bisa menghadiri kenaikan guru sekte. Tuan muda kultus, Anda harus memperlakukan keluarga Raja Surgawi Kian dengan baik, kata Patriark muda itu dengan lembut. Hati Kinmu sedikit gemetar dan hampir bertanya ketika Patriark muda itu mengumumkan dengan sungguh-sungguh, 360 aula, buka benderamu dan temui di St. Riffle Mountain. Wosh! Bendera besar dibuka dan seluruh manor tertutup sepenuhnya. Ketika bendera besar dikibarkan kembali, rumah bangsawan kota di kota Prefektur Harmony telah menghilang ke udara tipis tanpa jejak. Tempat di mana puri penguasa kota itu hanya tersisa dengan sebidang tanah putih. Ketika bendera besar yang menyelimuti mereka di atas kepala mereka lenyap, Kinmu melihat sekeliling dan sangat terkejut. Dia bisa melihat bahwa mereka telah meninggalkan kota Prefektur Harmony yang ramai dan datang ke tempat yang tidak terlihat seperti dunia fana. Ada langit melingkar di atas kepalanya dan di bawah kakinya adalah pegunungan yang berdiri tegak di tanah ilusi. Seseorang tidak dapat mencapai langit naik dan tidak bisa mencapai tanah turun. Gunung hijau itu hijau segar, tetapi tidak ada matahari yang terlihat di langit dan tidak ada daratan yang terlihat saat dia menundukkan kepalanya. Gunung ini sepertinya tidak terletak di dunia fana. Ini gunung Sein Erivel. Kinmu melihat sekeliling dan melihat berbagai pegunungan. Beberapa ruang istana tersembunyi jauh di dalam hutan yang seharusnya merupakan ruang istana yang dibangun oleh pemujaan suci. Namun, leluhur muda itu tidak membawanya berkeliling di aula istana dan malah membawanya ke pohon cemara. Pinus cemara itu berwarna hijau dan subur dan telah ada karena dewa tahu berapa tahun. Ada gubuk jerami di bawah pohon cemara dan sangat bersih. Pondok itu tidak memiliki tanda-tanda kemunduran dari waktu yang berlalu. Ada batu besar di bawah pinus cemara dan leluhur muda itu datang ke bagian bawah cemara-cemara. 360 Master Aula, 12 Penatua Pelindung Kultus, 8 Pengawas Agung, 3 Raja Surgawi Kultus Besar, Wali Kiri dan Kanan duduk di bawah pinus cemara. Sang Patriark Muda memberi isyarat kepada kinmu untuk maju dan berkata, gunung ini aslinya ada di dunia fana. Pada saat itu ketika pendiri-pendiri Heavenly Saint Chult kami datang ke sini, ia melihat seorang penebang kayu memotong kayu bakar. Pohon yang ia potong adalah ini cemara-cemara. Ketika penebang kayu memotong kayu bakar, ia melakukannya dengan gerakan teratur yang tampaknya mengandung keajaiban tak terbatas di dalamnya. Sementara itu, ketika cemara-cemara menerima potongan, sepotong lain akan tumbuh, mengembalikannya ke keadaan semula. Pendiri mendirikan menyadari dia bertemu dengan seorang suci, dia berkonsultasi dengan penebang kayu itu. Penebang kayu itu kemudian memberikan jalannya kepadanya di bawah cemara-cemara ini, dan begitu dia mulai, dia melanjutkan selama puluhan tahun. Master pendiri menerima pemahaman yang tak ada habisnya tetapi dia masih tidak mengerti tidak puas dan karena itu dia bertanya kepada penebang kayu bagaimana menjadi orang suci. Kinmu mendengarkan dengan ama dan Patriark Muda itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kata Woodcutter, jika seseorang ingin menjadi orang suci, pertama-tama ia harus membangun kebajikan, membangun kebajikan, dan membangun ide-ide seseorang secara tertulis, yang merupakan tiga abadi para pendiri mendirikan sekali lagi bertanya tentang bagaimana mencapai tiga perbuatan abadi. Woodcutter berkata, logika yang jelas, pemahaman yang jelas, pengajaran yang jelas. Ketiga pembersihan menjadi guru dari semua orang. Dengan demikian, pendiri-pendiri sepenuhnya tercerahkan. Sang Patriark Muda mengangkat kepalanya dan melihat pinus cemara ini yang telah melalui transformasi waktu, Tuan Pendiri tahu untuk menjadi orang suci, ia harus terlebih dahulu menjadi guru bagi semua orang, oleh karena itu ia merapikan pengajaran Santo ke dalam tulisan dan disusun menjadi catatan yang sekarang dikenal sebagai Grid Educational Heavenly Devil Scriptures. Ketika pendiri-pendiri menulis Grid Educational Heavenly Devil Scriptures, dia telah mencapai logika yang jelas. Dia kemudian melakukan perjalanan keliling dunia dan mengalami beberapa ratus tahun menanamkan prinsip-prinsip yang telah diberikan orang suci kepadanya kepada orang lain. Prinsip-prinsip yang telah diberikan orang suci kepadanya menjadi prinsip-prinsipnya setelah dia menanamkan kepada orang lain. Dari mulut seseorang ke orang lain, telingamu, dari mulutmu ke telinganya, ini adalah pengertian. Sang Pendiri menemukan pengertian yang jelas. Adapun ajaran yang jelas, Pendiri mendirikan kultus untuk mengingat dengan penuh kasih tentang bagaimana penebang kayu telah menunjukkan kepadanya jalan yang benar, oleh karena itu ia menyebutnya Surgawi Sein Chult dan mendirikan doktrin kultus. Jalan kudus tidak lain adalah penggunaan sehari-hari untuk orang awam. Siapapun yang melakukan sebaliknya dianggap bitah. Bertindak langsung, mengikuti jalan alam, itulah makna jalan. Itulah asal mula doktrin sesat kita. Di bawah mereka, meskipun semua pemimpin Allah, wali, penatua adalah petinggi, kebanyakan dari mereka menghadiri kenaikan Chult Master untuk pertama kalinya. Bahkan para sesepuh pelindung sesepuh, Raja Surgawi yang sesat tidak membiasakan diri dengan sejarah. Mereka awalnya berpikir bahwa beberapa upacara yang mengguncang dunia akan diadakan untuk kenaikan guru sekte dan tidak pernah berharap Patriark Muda itu mulai berbicara tentang sejarah kultus. Mengenai kisah legendaris dari pendiri-pendiri ini, mereka telah melihat catatan di antara catatan kuno sekte tetapi mereka hanya potongan-potongan dan tidak serinci dan bergerak seperti bagaimana menggambarkan Patriark Muda. Apa yang dimaksud dengan ajaran yang jelas adalah memberi, mengajar. Pendiri-pendiri mendirikan kultus adalah untuk memberikan ajaran suci kepada semua orang di dunia. Dia berhasil menjadi guru dari semua orang, memiliki logika yang jelas, pemahaman yang jelas dan pengajaran yang jelas. Dia menegakkan kebajikannya, menegakkan kata-katanya, tetapi dia tidak menetapkan kemampuannya dan karenanya tidak menjadi orang suci. Sang Patriark Muda melanjutkan, pada tahun-tahun terakhirnya, dia berpikir dan berpikir tetapi dia tidak tahu di mana letak kebajikannya. Meskipun Sang Pendiri tidak menjadi orang suci, dia telah menetapkan kata-katanya untuk orang suci dan mendirikan sebuah sekte secara pribadi. Menyempurnakan kebajikannya, dengan mencapai tiga pembersihan dan dua tindakan abadi, dia sudah jauh melampaui banyak orang biasa. Kinmu, apakah Anda bersedia mewarisi kebajikan dan kata-kata, logika, dan pemahaman Tuan Pendiri? Kinmu membungkuk dan menangkupkan tinjunya sambil membentang ke depan, murid bersedia. Sang Patriark muda tersenyum dan berkata, kalau begitu, kultus itu akan menjadi milik Anda. Anda harus melakukan tanggung jawab ini. Kinmu menjawab dengan sungguh-sungguh, murid akan melakukan tanggung jawab ini. Sang Patriark muda tersenyum lembut dan berkata, pergi dan duduk di atas batu. Kinmu pergi ke depan untuk duduk di atas batu di bawah cemara-cemara. Sang Patriark muda melihat ke bawah dan suaranya bergema dalam, batu ini adalah Science Rock, kursi suci. Saat itu, penebang kayu yang telah menuntun pemimpin pendiri adalah seorang suci yang turun dari surga. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan pendiri-pendiri, tidak ada keuntungan yang didapat, namun ia telah menjadi guru dan memberikan keterampilan kepada pendiri-pendiri hanya karena pendiri-pendiri berusaha untuk belajar darinya. Orang yang duduk di Science Rock adalah guru pemujaan, tetapi ia juga akan menjadi guru suci sekte kita. Tatapannya menyapu setiap master lorong, penatua pelindung sesat, pengawas, raja surgawi, dan wali. Dia memerintahkan dengan sungguh-sungguh, kalian semua, lakukan ritual murid dan berikan penghormatanmu kepada guru suci. 360 master aula, 12 penatua pelindung kultus, 8 pengawas agung, 3 raja surgawi kultus, wali kiri dan kanan semuanya memelihara ritual murid. Saintes si Yunxiang ragu-ragu sejenak dan hanya bisa mempertahankan ritual muridnya. Murid-murid memberikan penghormatan kepada tuan pemujaan suci. Semua orang berteriak serempak yang bergema di seluruh gunung kedatangan Sain. Sang patriark muda memandang nenek si dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lithian Singh, guru pemujaan baru telah naik jadi mengapa Anda tidak memperlihatkan diri Anda? Apakah Anda tidak akan memberikan teknik kultus kami? Apakah Anda akan membawa teknik suci pemujaan kami ke kuburan Anda dan menguburnya sepenuhnya? Tubuh nenek si gemetar dan suara kuno keluar, murid, mengikuti keputusan guru. Dia jelas seorang wanita namun dia berbicara seperti orang tua dengan suara kasar yang memiliki kekaguman yang luar biasa. Namun, dia tidak berani tak terkendali di depan patriark muda. Nenek si datang ke depan kinmu. Kinmu hendak berdiri ketika telapak tangan nenek si menyentuh dahinya. Lampu-lampu emas bergerak bola balik di jantung alis nenek si dan semua jenis suara terdengar bersamaan dengan lampu-lampu emas saat mereka menerobos ke jantung alis kinmu dan ke dalam benaknya. Kultus guru li, seseorang berbisik di bawah. Pada saat ini, orang yang mengendalikan tubuh nenek si adalah guru pemujaan sebelumnya, Li Tian Xing. Meskipun dia dibunuh oleh nenek si, dia juga menanamkan dirinya ke dalam hati daun nenek dan berubah menjadi iblis di hati nenek si, menunggu waktu untuk menggantikannya untuk berubah menjadi wanita yang paling dia cintai. Semua jenis suara tidak teratur terdengar di benak kinmu. Tampaknya ada ceramah dari sembilan surga di atas, setan berbisik di samping telinganya, Buddha mengucapkan mantra di dalam hatinya, terdengar aneh dan tak terlukiskan. Suara orang suci. Tiba-tiba hatinya bergetar ketika dia memikirkan kemungkinan. Suara itu adalah suara penebang kayu itu. Apa yang guru Li telah sampaikan kepadanya adalah tulisan suci yang diberikan oleh penebang kayu kepada Tuan Pendiri. Bab 166, Teknik Memberi Pemotong Kayu. Ibu Kota, Imperial Preceptor Semanor. Pendaftar resmi segera bergegas dan melaporkan, Imperial Preceptor, ada perubahan yang tidak biasa di kota prefektur Harmoni. Para petinggi surgawi iblis semuanya telah berkumpul di kota prefektur Harmoni dan ada banyak bandit di sana. Tiba-tiba bangsawan penguasa kota di kota prefektur Harmoni menghilang ke udara tipis dan meninggalkan sebidang tanah putih. Eternal Peace, Imperial Preceptor sedang membaca peringatan yang dikirimkan oleh Kaisar kepadanya dan menjawab tanpa mengangkat kepalanya, mengerti. Panitra resmi ragu-ragu dan berkata, Imperial Preceptor, ini Heavenly Devil Chult, Sekte Jalan Setan Nomor Satu. Sekarang peristiwa seperti itu terjadi di bawah mata kita, kita tidak bisa membiarkan penjagaan kita turun. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mengangkat kepalanya dan bertanya, Yun Yang, tahukah Anda siapa Patriar Kultus Iblis Surgawi? Panitra resmi Yun yang menggelengkan kepalanya. Eternal Peace, Imperial Preceptor memberitahunya dengan tenang, jika kamu tahu siapa dia, kamu tidak akan begitu panik. Dia tidak lain adalah kan selir agung dari Imperial Chol Lege kita. Pencatat resmi hati Yun yang bergetar hebat dan dia berteriak, ini dia. Imperial Preceptor, Patriark Heavenly Devil Chult sebenarnya telah bekerja sebagai kan selir agung Imperial Chol Lege selama bertahun-tahun, ini adalah pemberontakan. Berapa banyak pejabat dan jenderal sudahkah dia mengajar selama bertahun-tahun? Kekuasaannya mungkin akan menyusup ke Istana Kekaisaran dan bahkan menjadi tentara. Pengajar kerajaan, masalah ini tidak dapat diselidiki, pasukan kita mungkin sudah dipenuhi dengan semua rakyatnya. Eternal Peace Imperial Preceptor terdiam dan menggelengkan kepalanya, kamu terlalu banyak berpikir. Patriark Iblis Surgawi mengajarkan para sarjana sehingga para sarjana ini adalah orang-orang dari kultus Iblis Surgawi. Jika demikian, apakah Anda akan menangkap dan mengeksekusi saya juga? Dia berdiri dan mengambil langkah lambat dengan tatapan tajamnya, saat itu ketika saya berkeliling dunia dan mempelajari segala macam hal, saya melihat setiap sekte di dunia melakukan hal-hal masing-masing dengan caranya sendiri dan hanya menghargai apa yang menjadi miliknya. Ini membatasi kemajuan seni, jalan, dan keterampilan Surgawi. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengunjungi sekte besar, berharap untuk memecahkan hambatan mereka. Orang pertama yang saya temui adalah Patriark Iblis Surgawi. Dia adalah orang pertama yang melempar menghilangkan bias sektarian dan mengajari saya dengan sepenuh hati. Dia juga orang yang menunjukkan jalan yang jelas bagi saya. Matanya menampakkan ekspresi yang sangat terhormat saat dia melanjutkan, setelah itu, dia secara pribadi merekomendasikan saya dan membiarkan saya membawa suratnya untuk bertemu Dao Master of Daosek. Itu juga karena suratnya, Dao Master melihat saya dalam cahaya yang berbeda dan menunjukkan minat pada saya, memungkinkan saya untuk menelusuri 14 tulisan Daoswad. Dia juga yang membuat saya maju ke biara petir besar untuk bertemu Rulai dan mencapai ajaran Rulai. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkan identitasnya, dia masih tidak bisa tidak menyembunyikannya dari ku juga tidak mencoba. Panitra Resmi Yu yang tidak bisa lebih terkejut. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, saya telah mengundangnya keluar dari gunung untuk membantu saya memimpin Imperial Colege jadi untuk apa. Bukannya kemampuannya atau identitasnya sebagai Patriar Kultus Iblis Surgawi. Itu karena dia memiliki berpikiran luas ini. Ini adalah pertama kalinya saya melihat orang yang berpikiran luas, seseorang yang begitu murni. Oleh karena itu, dia adalah satu-satunya yang bisa mengambil Ali Imperial Colege. Sekarang setelah dia pergi, dia harus sibuk dengan Master Sesat berikutnya dari Sekte Iblis Surgawi. Pemimpin Kultus berikutnya dari Kultus Iblis. Panitra Resmi Yun yang menenangkan dirinya dan berkata, sudah lebih dari 40 tahun sejak pemuja Iblis Surgawi tidak memiliki guru pemujaan dan mereka benar-benar memilih satu sekarang. Penguasa Kerajaan, masalah ini adalah yang paling penting, haruskah kita melaporkannya kepada Kaisar. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, tulis sebuah peringatan dan laporkan hal ini kepada Kaisar. Adapun latar belakang Patriarki Iblis Surgawi, tidak perlu bagimu untuk mengatakan apapun. Panitra Resmi mengakui dan melaporkan sekali lagi, ada berita dari Imperial Colege bahwa Kaisar telah memberikan dekret bagi Gulinuan untuk menggantikan posisi Kanselir Agung. Oke. Eternal Peace Imperial Preceptor memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, kekuatanku terlalu kuat dan wajar bagi Kaisar untuk khawatir, kalau tidak aku tidak akan tenang. Hanya saja bakat dan kebajikan Gulinuan tidak cocok untuk mengambil posisi itu Grand Kanselir Imperial Colege. Dia masih baik-baik saja menjadi pelindung junior putra mahkota tetapi dia terlalu tidak layak untuk melakukan tugas Kanselir Besar. Namun, saya tidak bisa berbicara banyak tentang masalah ini. Panitra Resmi merenung sejenak dan berkata, bagaimana kita harus berurusan dengan guru pemujaan baru yang telah dipilih oleh pemuja setan surgawi. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata acuh tak acuh, berkembang jika dia pergi, mati jika dia melawan. Tidak perlu bagimu untuk repot-repot tentang masalah ini. Aku akan bertemu dengan Master Kultus baru ini secara pribadi. Panitra Resmi Yun yang pindah dari kamar. Sekte Dao, Gunung Dao. Dan Yang Zi naik gunung dengan langkah cepat dan datang ke Dao Sein Hall. Seorang penatua alis berambut putih dan putih duduk di tanah dan menatap genangan air hijau kebiruan di depannya. Dan Yang Zi segera berkata, Dao Master, perubahan luar biasa telah terjadi di sarang pemujaan Iblis Surgawi. Para ahli pemuja Iblis Surgawi semuanya berkumpul di prefektur Harmoni dan membentangkan bendera besar mereka, menghilang sepenuhnya dengan kastil tuan kota. Penatua alis berambut putih dan putih membuka matanya dan berkata perlahan, sepertinya Heavenly Devil Chult memiliki Master Kultus baru. Heavenly Devil Chult telah mengarang sejarah dan memberikan jalan palsu dengan Dali Santo Palsu untuk membawa Malapetaka. Untuk semua orang, konflik internal muncul dalam kultus mereka. Orang suci membunuh Master Kultus dengan darah dingin, ini melanggar prinsip-prinsip umum. Dan guru kultus menikahi muridnya, ini melanggar hubungan manusia. Kultus mengembangkan keterampilan jahat dan ada cukup sebagian besar dari mereka menggunakan kehidupan manusia untuk berkultivasi, tidak peduli latar belakang mereka. Mereka tidak memiliki guru pemujaan selama 40 tahun terakhir dan sekarang yang baru dipilih hari ini, saya khawatir itu tidak akan menjadi keberuntungan orang biasa. Dan Yang Zi bertanya, apa yang harus dilakukan Sekte Dao kita? Cari tahu identitas Tuan Pemuja Setan ini dan tunggu kesempatan untuk menyingkirkannya. Aku menerima dekritmu. Dan Yang Zi bertanya lagi, Eternal Peace Imperial Preceptor menetapkan doktrin Heavenly Devil Chult sebagai tujuan sehingga Eternal Peace Empire praktis adalah Chult Iblis Surgawi berskala besar, mengajarkan terlepas dari latar belakang seseorang. Apa yang harus dilakukan oleh Sekte Dao kita? Dao Master memiliki tatapan yang dalam dan diam-diam melihat genangan air hijau kebiruan di depannya sambil mengatakan tidak terlalu cepat tidak terlalu lambat, Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki ambisi yang berkembang tetapi kemampuannya tidak dapat menahan ambisinya. Ada kerajaan yang lebih besar dari Kekaisaran Perdamaian Abadi dalam sejarah dan bahkan talenta yang luar biasa dari Eternal Peace Imperial Preceptor, tetapi mereka semua telah berubah menjadi debu, menjadi reruntuhan besar. Dunia ini jauh lebih rumit daripada yang dia pikirkan. Dia akan tahu kapan dia menabrak dinding batu dan babak belur. Dan Yang Zi tidak berani mengatakan apapun dan membungku untuk mundur. Melaporkan ke Rulai, pengikut Heavenly Devil Chul telah menghilang tanpa jejak di Prefektor Harmony, bersama dengan bangsawan penguasa kota. Biara Gritunder celap, seorang biarawan tua datang ke Ola Tahta untuk meminta Rulai melaporkan, Hakim dari Prefektor Harmony adalah milik Penatua Yulin dari pemuja Iblis Surgawi yang merupakan sosok yang menakutkan. Prefektor Harmony telah menjadi benteng besi bagi Iblis Surgawi Sekte. Ada juga orang yang melihat gadis yang mengalahkan Fozi di Prefektor Harmony. Kami kira dia seharusnya dari Sekte Iblis Surgawi. Rulai membuka matanya dan bertanya dengan heran, bukankah gadis itu Sarjana Imperial Chol Lege? Kenapa dia berasal dari Heavenly Devil Chult? Biksu tua itu menjawab, gadis itu bernama Si Yun Xiang dan baru masuk Imperial Chol Lege tahun ini. Sama sekali tidak ada waktu bagi Imperial Chol Lege untuk mengajarinya apapun, jadi bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Fozi? Gadis ini berasal dari keluarga Si, yang merupakan keluarga yang sama dengan Nyonya Kultus sebelumnya, Si Yu Yu. Keluarga Si juga merupakan keluarga bergengsi di Eternal Peace Empire. Rulai bertanya, kalau begitu, apakah guru pemujaan baru dari pemuja setan surgawi dari keluarga Si? Tidak diketahui, masih belum ada berita tentang itu. Rulai menganggup dan berkata, Imperial Chol Lege memanfaatkan Santo Suci Iblis Surgawi untuk mengalahkan Putra Suci dari biara petir besar kita. Kita tidak bisa meninggalkan masalah ini pada saat itu. Anda dapat bergerak ke bawah, terus membuat masing-masing dan setiap biara mencari lebih banyak informasi. Beku tua itu menerima dekretnya dan berkata, ada satu hal lagi, Mao Wang Shen telah keluar dari reruntuhan besar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik untuk berjalan menuruni gunung. Rulai tua tertegun. Saint Riffle Mountain, semua jenis suara misterius terdengar di samping telinga Qin Mu, yang luar biasa-luar biasa. Tiba-tiba matanya menjadi kabur dan dia menemukan bahwa dia telah menjadi pejalan kaki yang berjalan di sepanjang pegunungan di mana suara penebangan kayu datang dari jauh. Berjalan menuju suara, dia melihat seorang penebang kayu memotong kayu bakar di bawah pohon cemara. Kapak penebang memiliki jejak misterius saat mendarat di pohon cemara berkali-kali, memikatnya dan membuatnya merasa seolah-olah dia bisa memahami sesuatu darinya. Dia menatap kosong pada kapak penebang pohon. Kapak itu akan menciptakan bekas yang dalam setiap kali ia mendarat di cemara-cemara, tetapi ketika kapak itu diangkat sekali lagi, luka cemara-cemara akan kembali normal dan tidak ada bekas yang tertinggal. Ketika penebang kayu memotong pohon, setiap kapak memberinya kesan berbeda. Lewat? Setelah berdiri di sini untuk mencari waktu yang lama, apa yang kamu lihat? Penebang kayu itu menarik kapaknya dan menoleh untuk memandangnya, keluargamu telah berubah menjadi kerangkai yang terkubur jauh di bawah tanah, anak-anakmu jauh lebih tua darimu, cucu-cucumu sudah memulai keluarga mereka dan memiliki anak sendiri pejalan kaki, Anda telah berdiri di sini dan mencari selama 100 tahun. Bolehkah aku meminta guru untuk mengajariku? Kinmu melihat penebang kayu ini duduk di atas batu di bawah pohon cemara, dan dia mulai memberikan ilmunya kepadanya. Ketika ia mendengarkan keracunan, ribuan logika yang luar biasa mengalir ke arahnya. Duduk di samping batu, dia mendengarkan selama puluhan tahun dan teknik persatuan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar diberikan kepadanya melalui ceramah yang luar biasa ini. Pemotong kayu itu mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian atas kepalanya. Kinmu membuka matanya dan melihat nenek si bergerak kembali. Dia masih di St. Riffle Mountain, dia masih di masa sekarang dan tidak kembali ke masa lalu. Ini adalah ajaran dari para guru sesat sebelumnya dari sekte Iblis Surgawi, yang menanamkan apa yang telah ditemui oleh Tuan Pendiri saat itu, mewariskannya ke setiap generasi, api tidak pernah padam. Kinmu duduk di atas batu dengan bingung. Santo menyentuh kepala saya, mengikat rambut saya untuk memberikan saya umur panjang. Teknik persatuan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar tidak memiliki kata-kata atau gambar, dan itu hanya bisa diturunkan dari satu guru pemujaan ke yang lain. Banyak informasi rumit muncul di benaknya yang belum bisa membentuk sistem. Bumi Putra ini meskipun belum meningkatkan kultifasinya, itu telah membawa terlalu banyak hal kepadanya dan dia perlu memilahnya untuk dipahami. Sekarang dia tahu mengapa pendiri-pendiri mengatakan bahwa teknik persatuan ini hanya bisa diturunkan dari master kultus ke master kultus. Ini karena tidak ada teknik persatuan yang terbentuk dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Atau bisa dikatakan bahwa teknik persatuan belum terbentuk. Teknik unity dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar disembunyikan dalam ceramah oleh penebang kayu di atas batu, namun, ini menuntut para guru sesat sebelumnya untuk memahami ceramah itu sendiri. Seberapa banyak yang dapat mereka pahami dan apa yang dapat dipahami harus bergantung pada pemahaman dari para guru pemujaan suci itu sendiri. Mereka akan memilih arah mereka sendiri, kearifan mereka sendiri dan nasib mereka sendiri. Dapat sepenuhnya dikatakan bahwa teknik persatuan dipahami oleh masing-masing master kultus suci Surgawi Iblis berbeda. Mungkin konsepnya akan agak mirip tetapi teknik persatuan dari masing-masing master kultus suci jelas berbeda dari yang lain. 360 master pemujaan akan memiliki 360 metode budidaya dan 10.000 master pemujaan akan memiliki 10.000 metode budidaya. Pikiran pertama kinmu adalah penipuan. Benar-benar suatu penipuan, teknik kesatuan yang legendaris sebenarnya tidak dapat digunakan begitu saja dan dia harus memahaminya. Pikiran keduanya adalah bahwa inilah pengajaran yang benar, inilah artinya menjadi guru suci. Apa yang Anda pahami adalah Anda dan apa yang Anda pelajari adalah orang lain. Melewatkan teknik di Surgawi Saint Chulte memiliki sesuatu yang sekte lain, termasuk Imperial Cholege, tidak dapat menandingi. Sang Patriark Muda menghela nafas lega dan memandang nenesi. Suara Guru Saktili keluar dari mulut nenesi, Guru, saya bukan lagi guru kultus suci. Ini adalah kesempatan saya untuk menghancurkan iblis di hati saya. Semoga Guru tidak menghalangi saya. Bab 167 Tatapan Patriark Muda itu goyah dan dia menggelengkan kepalanya, kamu telah mengubah dirimu menjadi iblis hati dan menanamkan dirimu dalam hati daunnya. Kamu harus tahu bahwa jika dia memperhalusmu, kamu hanya akan membuka jalan untuknya. Tidak masalah apakah dia memperhalusku atau jika aku mengambil alihnya, kita berdua akan menjadi satu. Suara Chulte Masterli terdengar, tidak peduli apakah itu baik atau buruk, itu adalah pilihanku. Ketika aku memutuskan untuk menikahinya, aku sudah sangat tahu bahwa dia adalah iblis di hatiku dan aku tidak punya pilihan selain menyingkirkannya. Dengan menyingkirkannya, barulah saya dapat meletakkan pikiran saya untuk mencari jalan dan membuat kemajuan lebih lanjut. Saya meminta guru untuk membantu saya mencapainya. Hati Kinmu melompat dan dia melihat ke arah Patriark Muda. Dia sudah lama tahu bahwa ada iblis besar di hati Nenesi dan iblis ini sangat kuat, bahkan staff Hakara dari biara tunder celap besar tidak bisa menyucikannya. Baru sekarang dia tahu bahwa iblis hati adalah guru sesat sebelumnya, Li Tianxing. Nenesi membunuh Li Tianxing namun dia berubah menjadi setan jantung dan menanamkan dirinya ke dalam hati Dao Nenesi, bertarung dengannya di atas satu tubuh. Dalam hatinya, ia secara alami ingin membantu Nenesi memperbaiki Li Tianxing, namun, Patriark Muda itu jelas tidak memihak dan tidak akan memiliki pikiran yang sama. Tidak peduli apakah Nenesi memperbaiki Li Tianxing atau Li Tianxing mengambil alih tubuh Nenesi, baik-baik saja bagi Patriark Muda, oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk ikut campur. Setelah beberapa saat, Nenesi kembali normal dan tampak ceria seperti biasa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kinmu bisa melihat bahwa sebagian besar Aula Master dan tetua di Heavenly Devil Chul tidak suka Nenesi. Itu mungkin karena Nenesi telah membunuh Li Tianxing dan membuat pemujaan suci tidak memiliki guru pemujaan untuk memimpin mereka selama 40 tahun terakhir. Dengan mereka semua tersebar seperti pasir, mereka telah kehilangan banyak peluang, oleh karena itu, mereka agak membenci Nenesi. Alasan utama Nenesi datang untuk menghadiri upacara kenaikan guru sekte adalah Kinmu. Dia takut bahwa orang-orang kultus akan menggertaknya karena itu bahkan jika dia menghadapi kebencian mereka, dia masih harus datang dan mendukungnya. Menanamkan teknik persatuan atau tidak, dia tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan hanyalah Kinmu. Sang Patriark Muda menghela nafas. Femme Fatale merujuk pada seorang wanita seperti Nenesi. Hanya karena dia terlalu cantik, bahkan jika dia tidak melakukan kejahatan, orang akan tetap melakukan kejahatan untuknya. Sulit bagi dunia ini untuk mengandung keindahan seperti itu. Litian Singh adalah duniawi, Patriark Muda juga duniawi dan yang lainnya tidak dapat dibebaskan dari duniawi juga. Jika dia ingin bertahan hidup di dunia yang duniawi ini, dia hanya bisa menjadi Nenesi dan tidak akan pernah bisa mengungkapkan penampilan aslinya, bahkan suaranya pun tidak. Setelah upacara kenaikan, Patriark Muda memanggil Kinmu dan berjalan berdampingan dengannya untuk memperkenalkan pemandangan gunung kedatangan Singh kepadanya. Tempat ini adalah Terrace of Forgotten Love, tempat itu adalah pavilion kedatangan Phoenix, tempat lainnya adalah lantai di bawah surga dan tempat lain adalah kolam observasi ikan. Dia mengatakan banyak hal dan menjelaskan kepadanya tentang sejarah Sekte Iblis Surgawi. Beberapa halaman sejarah Heavenly Devil Chult sangat kuno dan jika dia tidak mengatakannya, tidak akan ada orang yang akan mengetahuinya setelah dia meninggal. Patriark, mengapa kita Surgawi Saint Chult menggunakan kata kenaikan untuk mengambil alih posisi Master Sesat Baru? Kinmu bertanya, bukankah kenaikan hanya digunakan untuk Kaisar? Sang Patriark Muda memandangnya dan menggelengkan kepalanya, ketika Surgawi Suci kami sedang dalam kondisi yang paling mulia, kami memiliki enam kekaisaran di bawah kami dan para kaisar dari enam kekaisaran semuanya adalah pengikut kultus suci Surgawi kami. Kultus suci kita yang kudus menggunakan istilah kenaikan, yang juga digunakan untuk kaisar, benar-benar menunjukkan rasa hormat kepada kaisar, hal-hal berubah dengan berlalunya waktu dan sekarang kekaisaran adalah sekte terbesar. Sulit untuk sekte untuk membuat semua orang menjadi murid dari sekte, tetapi sebuah kekaisaran dapat membuat semua orang diperang kekaisaran ini. Kinmu tenggelam dalam pikirannya. Sang Patriark Muda menuntunnya ke atas gunung dan berkata, Saint Riffle Mountain adalah markas pemujaan kami dan itu masih merupakan tugas yang sulit bagi Anda untuk memasuki markas. Kali ini Anda dikirim ke sana oleh 360 aula master yang mengaktifkan bendera teleportasi mereka tetapi sebagai master kultus suci, bagaimana Anda tidak bisa memiliki kemampuan Anda sendiri untuk memasuki markas secara pribadi. Kinmu mengikutinya dan melihat Patriark Muda membimbingnya ke aula besar. Bentuk aula besar hanya bisa dianggap normal dan tidak sedikit pun mewah seperti istana emas Roland. Itu hanya dibangun dari batu bata hijau dan ubin merah. Ketika mereka datang ke bagian dalam aula, Kinmu menemukan bahwa dekorasi juga sangat sederhana. Hanya ada patung suci yang ditempatkan di dalam. Sang Patriark Muda datang ke patung suci dan menawarkan beberapa dupa. Kinmu juga mengikutinya dan menghormati patung santo itu. Sang Patriark Muda berkata, sebagian besar penatua, Raja Surgawi Mahir dalam seni teleportasi dan dapat kembali ke Saint Riffle Mountain. Seni teleportasi diukir di dinding aula ini dan Anda dapat meluangkan waktu untuk memahaminya. Kinmu memandang dinding aula istana dan melihat ada metode pemurnian harta karun di atasnya. Itu adalah metode pemurnian dari bendera teleportasi serta seni surgawi dan rune formasi yang diperlukan untuk membuat bendera teleportasi. Sang Patriark Muda berkata, ada teknik berbeda yang diukir pada masing-masing dan setiap aula agung suci kita. Tidak ada batasan bagi murid-murid kita untuk belajar dan berkultivasi. Tidak perlu menghargai sapu lusuh. Terserah kemampuan mereka untuk menguasai mereka setelah kami memberi mereka teknik. Anda harus memiliki kemurahan hati dan pikiran yang luas. Kinmu mengerti. Sang Patriark Muda kemudian berkata, hal-hal dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar dapat diberikan dan tidak perlu menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Seberapa banyak mereka dapat memahaminya terserah pada diri mereka sendiri. Ada pun masalah kultus, hal-hal kecil akan ditangani oleh penguasa Allah sementara masalah besar akan ditangani oleh para penatua. Ada pun yang lebih besar, raja-raja surga akan menangani mereka. Ada juga pengawas untuk mengawasi semua Allah dan penatua disiplin untuk menegakkan hukum, penatua teknik untuk memberikan teknik. Oleh karena itu, tidak ada banyak hal yang harus Anda lakukan secara pribadi. Yang harus Anda lakukan adalah untuk mengendalikan arah umum sekte suci surgawi kita. Dia memandang Kinmu dan bertanya, jadi apa hal pertama yang akan Anda lakukan sekarang setelah menjadi guru pemujaan suci? Kinmu berpikir sejenak dan berkata, untuk mendirikan sekolah dasar di setiap aula, membentuk aula 360, aula sekolah. Reformasi Perdamaian Abadi Imperial Preceptor mendirikan sekolah dasar dan perguruan tinggi, yang menciptakan profesi baru di dunia ini. Karena itu kultus suci kita perlu memiliki satu aula lagi. Karena kultus suci memiliki 360 aula, saya ingin membangun 360 sekolah dasar untuk mengajar para murid kultus tentang jalan kultivasi. Sang Patriark muda menganggup dan berkata, untuk masalah ini, kamu bisa memanggil wali kiri dan kanan dan mempercayakan hal ini kepada mereka. Mereka akan mendiskusikannya dengan semua master aula untuk memilih bakat untuk membentuk aula sekolah. Beginilah caranya Anda mengendalikan arah umum dan mendelegasikan kekuatan kepada bawahan Anda untuk menangani masalah ini. Jika Anda harus melakukan semuanya secara pribadi, Anda tidak memiliki energi yang begitu besar dan itu akan menahan kemajuan Anda dalam kultivasi. Kinmu tersentak kagum. Dia tiba-tiba berpikir aneh, Sekte Iblis Surgawi tidak tampak seperti kultus tetapi lebih seperti kekaisaran. Jika kekaisaran perdamaian abadi adalah sekte yang menyamar sebagai kekaisaran, dalam hal itu, kultus setan surgawi adalah kekaisaran yang menyamar sebagai sekte. Kultus setan surgawi terlalu mirip dengan sebuah kerajaan. 360 aula dari semua profesi dan para murid dari setiap aula membuat kehidupan mereka sendiri. Ada juga pengawas yang mengawasi semua aula sementara penatua pelindung kultus dan raja surgawi kultus membentuk tentara yang membela mereka melawan musuh-musuh mereka. Wali kiri dan kanan adalah tradisi lanjutan dari Chult Iblis Surgawi. Dengan jutaan pengikut Heavenly Devil Chult, mereka benar-benar bisa menyamai negara kecil. Tentu saja, para pengikut kultus Iblis Surgawi menyebut diri mereka sebagai kultus suci surgawi dan bukan kultus Iblis Surgawi. Ada satu hal lagi. Sang Patriark muda dengan tulus menginstruksikan dia dengan ekspresi serius, saya tahu Anda suka menghancurkan sesuatu dan membuatkan selir basan mengawasi Anda, namun dia akhirnya membiarkan Anda menghancurkan Residen Scholar sekali lagi. Anda dapat menghancurkan Residen Scholar tetapi Anda benar-benar tidak dapat menghancurkan Gunung Kedatangan Sein kami. Setiap aula di Gunung Kedatangan Sein adalah situs bersejarah dan ada banyak teknik indah yang diukir di dalam aula. Wajah kinmu berubah sedikit merah saat dia bergumam, aku tidak sering meruntuhkan segalanya. Aku mengerti. Setelah datang ke Imperial Chol Lege selama tidak lebih dari delapan hari, kamu hanya merobohkan segalanya dua atau tiga kali sebelum melewati tembok besar untuk menghancurkannya. Sang Patriark Muda berjalan keluar dari aula dan penatua disiplin membawa barang-barang mereka sambil menunggu di luar. Patriark Muda itu melambaikan tangannya kepada kinmu, aku pergi. Sekte Guru, tidak perlu mengirim saya pergi. Perpisahan ini mungkin yang terakhir, tidak peduli seberapa jauh Anda mengirim saya pergi, kita masih harus berpisah cara. Kinmu menggelengkan kepalanya dan bersikeras, meskipun itu mungkin perpisahan terakhir, apa yang kuberikan padamu adalah tanda terima kasihku. Sang Patriark Muda menganggup dan berjalan menuruni gunung. Kinmu meniru langkah demi langkah dan mengikuti di samping mereka. Dia memiliki interaksi yang lebih rendah dengan Patriark Muda dan dia tidak seperti penatua lain yang melihatnya tumbuh dewasa. Meskipun dia hanya menghabiskan waktu singkat dengan Patriark Muda, dia melihat sesuatu pada dirinya yang berbeda dari penduduk desa. Kinmu belajar banyak. Di desa lansia penyandang cacat, ia selalu anak-anak, anak yang tidak pernah tumbuh di mata kepala desa dan nenesi. Sementara itu, di sisi Patriark, dia telah belajar untuk tumbuh dewasa. Dia sekarang sudah dewasa. Meskipun dia mengantarnya seribu mil, namun mereka harus berpisah pada akhirnya. Tidak ada seribu mil dari puncak ke bagian bawah gunung dan mereka akhirnya berjalan ke ujung. Sang Patriark Muda berbalik dan membungkuk, Tuan Kultus Suci, tidak perlu melihatku keluar. Kinmu berhenti dan tidak bisa menekan kesedihan di hatinya saat dia membungkuk, Perpisahan, Patriark. Sang Patriark Muda melompat dan melompat dari gunung. Penatua Disiplin juga mengikutinya ke bawah dan keduanya menghilang ke langit yang luas. Kinmu tetap membungkuk untuk beberapa waktu. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya menegakkan tubuh dan melihat ke langit di atas. Dia tahu dia tidak akan pernah melihat pria tua ini lagi. Ketika Penatua Disiplin kembali, dia mungkin akan membawa abu bapak leluhur muda ini. Kematian tidak perlu ditakuti. Percayakan tubuh Anda ke gunung untuk selamanya. Mungkin keinginan terakhir Patriark Muda adalah menjadi seperti gunung kedatangan orang suci ini. Dia bisa dianggap telah menyelesaikan doktrin iblis surgawi itu, melaksanakannya dalam seluruh hidupnya. Tiba-tiba di atas gunung kedatangan Santo, bendera-bendera besar membentangkan dan 360 aula guru meninggalkan satu demi satu. Kinmu memanggil hulingar dan kembali ke cemara-cemara itu. Masih ada beberapa Penatua Pelindung Kultus yang tinggal di sana dan mereka semua disambut dengan senyum ketika mereka melihatnya berjalan, tuan pemujaan suci. Kinmu membalas salam, tidak ada yang tersisa di sini selain pria dan wanita tua ini. Nenek si juga telah pergi, mungkin untuk mengirim bapak leluhur muda itu pergi. Kinmu menemukan wali kiri dan kanan dan mengemukakan masalah tentang memulai balai sekolah. Wali kiri dan kanan adalah dua pria parubaya dengan satu hitam dan satu putih. Menatap satu sama lain di mata, wali kiri bertanya, apa yang Secret Chult Master rencanakan untuk membiarkan olah sekolah mengajar. Kinmu berkata, semua teknik dan seni surgawi dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar dapat diajarkan. Selain olah sekolah, kita juga harus membuat lantai catatan surgawi di Gunung Kedatangan Sein. Ini untuk mengumpulkan mempelajari semua sekte untuk menyimpannya di lantai, membuatnya mudah bagi para murid untuk menjelajah. Metode paling sederhana adalah menyalin semua gulungan di lantai Imperialy Records dari Imperial Chollege dan mengirimkannya ke Floor of Heavenly Records dari kultus suci kita. Wali kiri dan kanan mencatatnya. Kinmu berkata lagi, apakah ada saudara kultus yang merupakan pejabat di pengadilan kekaisaran? Minta mereka untuk menyalin teknik pengadilan kekaisaran juga dan mengirim mereka ke Floor of Heavenly Records. Atas perintahmu. Wali kiri dan kanan meminta detail dan segera bangkit. Orang-orang berpakaian putih dan hitam mengangkat gaun putih dan hitam mereka di atas tubuh mereka dan mereka menghilang bersama dengan gaun mereka. Mereka seharusnya berteleportasi dari St. Riffle Mountain. Metode teleportasi kultus suci kita sungguh kuat. Kinmu berseru tanpa henti dan cepat membawa hulinger ke olah besar untuk belajar seni teleportasi. Tanpa mempelajari seni teleportasi, itu benar-benar mustahil baginya untuk pergi dari sini. Sebagai master kultus suci, dia tidak bisa begitu berkulit tebal untuk mengganggu orang lain untuk membawanya keluarkan. Bab 168, Orang Tua Keruntuhan besar, desa lansia penyandang cacat. Kepala desa masih duduk di kursi bersama apoteker seperti biasa, minum teh mereka perlahan. Tiba-tiba apoteker membalikkan tubuhnya dan bertanya, Kepala desa, bukankah kamu sudah duduk di sini selama beberapa waktu? Sepertinya kamu telah lumpuh di sini selama dua hari terakhir dan bahkan tidak bergerak ketika kegelapan menyerbu. Kamu tidak? Aku kembali ke kamarmu untuk tidur. Ketika aku bangun pagi ini, aku sudah melihatmu berbaring di sini. Kepala desa menyipitkan matanya dengan malas dan berkata, Apoteker, jantungmu tidak teratur. Setelah muer pergi, jantungmu menjadi kacau. Apoteker tertawa dengan muram, hatiku kacau balau. Jelas hatimu yang kacau balau. Lihat aku mencuci dan merapikan diriku setiap hari, tidak seperti kamu dengan penampilan berantakanmu. Satu-satunya perbedaan adalah kamu belum mati di kursi itu. Kepala desa berkata, Jelas Anda yang telah memindahkan saya ke pintu masuk desa kemarin pagi dan lupa membawa saya kembali ketika malam tiba, bukankah itu karena hati Anda kacau. Tiba-tiba melupakan sesuatu yang Anda lakukan setiap hari. Apoteker tersenyum dengan amarah yang luar biasa, Jika saya lupa membawa Anda kembali, tidak bisakah Anda berjalan kembali sendirian. Apakah Anda tidak tahu bagaimana cara terbang kembali? Untuk apa kultivasi Anda yang sangat berbakat? Kepala desa terdiam sesaat sebelum berkata dengan sedih, Kamu tahu bahwa aku tidak punya kaki atau lengan. Apoteker hampir gila, orang tua terkutuk ini sebenarnya tidak mati karena kutukan dan monster dalam kegelapan setelah ditinggalkan kemarin malam dan dia sebenarnya masih memiliki wajah untuk mengatakan dia tidak memiliki kaki. Dia akan berdebat keras untuk apa yang benar ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kepala desa juga bersemangat dan tersenyum penuh semangat, teman-teman dari jauh, bukankah itu menyenangkan? Teman Dao, kamu santai. Seorang lelaki tua dan muda datang dari hilir Surging River dan berjalan menuju desa. Kepala desa memandang Apoteker dan langsung berkata, di mana sisirmu? Berhentilah menyembunyikannya. Aku tahu kau selalu punya sisir, ada di dadamu. Cepat keluarkan. Aku belum mandi selama dua hari, bagaimana bisa saya bertemu para tamu seperti ini? Apoteker mencibir dan tetap tidak bergerak. Kepala desa tertawa, aku yang malas bergerak selama dua hari terakhir, ini salahku. Apoteker memberikan sisir kepadanya dan kepala desa menggunakan kivitalnya untuk mengendalikan sisir, menyisir rambutnya dan merapikan dirinya. Sang Patriark muda dan penatua disiplin berjalan mendekat dan berhenti untuk menyambut. Kepala desa tersenyum, orang cacat tidak dapat membalas salam Anda, tolong maafkan saya. Silakan duduk. Apoteker, tonton tehnya. Sang Patriark muda duduk dan tersenyum ketika dia memandang penatua disiplin yang berdiri di sampingnya, aku bukan lagi Patriark kultus suci, tidak perlu begitu banyak aturan, duduk bersama. Penatua disiplin juga duduk dan meletakkan keranjang bambu di punggungnya di satu sisi. Apotek membawa teh dan merebus panci air baru. Menempatkan daun teh, dia biarkan mendidih sebentar sebelum menuangkan teh untuk kedua orang. Apoteker memiliki cara minum teh di selatan, Patriark muda itu tersenyum. Apoteker tersenyum, saya lahir di selatan, oleh karena itu, saya sudah terbiasa dengan cara minum di selatan. teh utara digunakan untuk melihat daun-daun teh berayun naik turun sementara teh selatan mencerminkan hati orang-orang dengan jelasnya. Bahwa, keduanya memiliki poin bagus sendiri. Sang Patriark muda tersenyum, tidak heran kalian berdua sering duduk di sini. Kepala desa, saya datang untuk memaksakan selama beberapa hari, apakah anda baik-baik saja dengan itu. Sebelum kepala desa dapat mengatakan apa-apa, Apoteker bertepuk tangan dan tersenyum, bagus, bagus sekali. Setelah Muir pergi, pria tua ini hampir membuatku bosan sampai mati, duduk di sini seperti orang lumpuh setiap hari, tidak bergerak atau berbicara. Kepala desa menatapnya dan berkata kepada bapak leluhur muda itu, sekarang setelah anda bersantai, menyenangkan juga untuk tinggal di sini selama beberapa hari untuk menjernihkan pikiran anda. Sang Patriark muda berkata, saya sangat mengagumi saudara laki-laki dao. Agar guru pemujaan suci dipersiapkan oleh kalian semua, dia benar-benar luar biasa dan luar biasa, oleh karena itu saya datang untuk berkonsultasi. Guru pemujaan suci itu adalah seorang kelahiran alami tubuh tuan dan menumbuhkan tubuh overload dari teknik eliksir, menghasilkan tubuh dengan kemampuan luar biasa. Pengetahuan saya kurang dan tidak tahu bahwa hal seperti itu disebut tubuh overload di dunia ini, kebetulan saya bisa berkonsultasi dengan saudara-saudara dao selama beberapa hari ini. Tubuh tuan. Kepala desa dan apotekar saling memandang di mata dan tiba-tiba tertawa. Kedua lelaki tua itu sudah tidak muda lagi dan mereka tertawa dengan mulut terbuka lebar dan air mata mengalir di wajah mereka, terengah-engah. Tubuh tuan, puah-hah-hah. Kepala desa berguling dari kursi malas dari tertawa sementara apotekar jatuh ke tanah dan memukul tinjunya di tanah, tidak bisa bangun. Sang patriark muda dan penatua disiplin bingung oleh tawa mereka dan penatua disiplin menjadi gelisah ketika dia berpikir, seberapa bosan biasanya dua orang ini. Jelas tidak ada yang perlu ditertawakan tetapi mereka terengah-engah karena tertawa. Akankah patriark dan aku menjadi gila seperti mereka jika kita tinggal lama di sini? Kepala desa berhenti sejenak dan berbaring di tanah untuk mengatur nafas. Apotekar menunjuk ke patriark muda dan tertawa, kami bahkan membodohi patriark pemuja setan. Hahaha. Kepala desa tertawa terbahak-bahak lagi sementara apotekar memukul tanah lagi. Setelah beberapa waktu, kepala desa melayang kembali ke kursi sementara kivitalnya menyisir rambutnya yang berantakan. Apotek berjalan sedikit lebih jauh dan menghempaskan debu dari tubuhnya sebelum mencuci muka. Dia kemudian mengeluarkan sisir lain dari dadanya dan merapikan dirinya sebelum datang untuk duduk dengan benar untuk meminta maaf, dao bersaudara, hanya ada kita berdua yang tersisa di desa dan kita hampir bosan sampai mati. Bahkan naga betina telah keluar untuk bermain-main dengan laki-laki dan melahirkan sekelompok naga betina kecil. Jarang ada orang yang memberitahu kami lelucon, oleh karena itu, kami kehilangan ketenangan. Sang Patriark muda melihat ke belakang mereka dan melihat seekor naga betina yang setinggi manusia membawa sekelompok naga betina kecil berjalan-jalan di desa. Naga betina itu mengangkat badai saat dia mengepakkan sayapnya. Ada apa dengan tuan tubuh? Sang Patriark muda berkonsultasi dengan rendah hati, bolehkah saya meminta Anda berdua untuk bermurah hati dalam ajaran Anda? Ruang lingkup saya memang sedikit dangkal. Jangan katakan lagi. Kepala desa menahan tawanya, aku akan memberitahumu. Setelah beberapa saat, Patriark muda dan penatua disiplin terperangah ketika mereka tahu kebenaran. Itu seperti mereka disambar petir dari surga ratusan kali sebelum dicap seratus kali oleh kawanan lembu jantan yang nekat, tidak dapat kembali ke akal sehat mereka untuk waktu yang cukup lama. Overload body terkuat sebenarnya adalah tubuh orang biasa dan overload body terkuat re-elixir teknik sebenarnya adalah teknik daoyin yang digunakan orang biasa untuk memperkuat tubuh mereka. Namun Kinmu benar-benar berhasil mengolah teknik ini dan berpikir bahwa dia adalah tubuh Tuhan. Ini belum titik penting, titik paling penting adalah bahwa Kinmu yang benar-benar percaya itu telah menggunakan tubuh biasa dan teknik daoyin untuk mengalahkan semua bakat dan jenius lainnya dan membuat mereka kencing di celana teror yang sangat mirip tubuh Tuhan sejati. Kepala desa dan apoteker sangat senang dengan diri mereka sendiri karena mereka saling memandang. Kepala desa berbisik, lihatlah ekspresi mereka, persis seperti apa yang kuharapkan. Sang Patriark muda menghela nafas keruh dan memiliki ekspresi aneh, jadi saya mengerti, jadi saya mengerti. Namun, memang ada beberapa masalah dengan Overload Body 3 Elixir Teknik, itu sangat luar biasa. Overload Body 3 Elixir Teknik mungkin adalah daoyin teknik yang dapat dilihat secara umum tetapi memang memiliki beberapa masalah. Namun, bagi orang-orang yang dapat mengolah teknik ini sejauh mu'er jarang langka, aku benar-benar dapat mengatakan bahwa hanya ada mu'er. Kepala desa berkata dengan ekspresi tegas, setidaknya saya belum pernah melihat sebelumnya. Saya menduga bahwa teknik ini adalah teknik sebelum reruntuhan besar, yang seharusnya tidak buruk, dan itu diturunkan dan menjadi teknik daoyin yang paling biasa. Tetapi saya tidak yakin tentang itu. Siapa yang mengira teknik ini akan dikembangkan oleh seseorang suatu hari nanti? Tatapan Patriark muda itu berkedip, atau kita dapat mengatakan bahwa sebelum reruntuhan besar berubah menjadi reruntuhan besar, orang-orang biasa juga bisa mengolah dan teknik tiga kepala tuan ini adalah metode kultivasi orang-orang biasa. Namun, karena peristiwa besar yang tak terduga, itu mengakibatkan orang-orang biasa tidak dapat berkultivasi. Empat badan roh besar muncul setelah itu dan menjadi arus utama sekarang. Hati Apoteker sedikit bergerak dan bertanya, jika orang biasa tidak bisa berkultivasi, bagaimana mu'er bisa berkultivasi? Kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa itu melalui kerja kerasnya. Pasti ada orang yang lebih pekerja keras di dunia ini daripada dia juga tidak bisa dibenarkan karena dia telah menggunakan seratus kali lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan orang biasa lainnya. Mungkin ada orang yang bersedia menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk membangunkan tubuh fana. Dalam hal itu, pasti ada sesuatu yang berbeda dari orang normal lainnya. Hati kepala desa melompat dan berkata, mungkin dia adalah orang biasa sebelum reruntuhan besar berubah menjadi reruntuhan besar. Mereka bertiga saling memandang di mata dan masing-masing dari mereka setuju dengan ide ini. Sang Patriark muda itu bertanya, kalau begitu, dari mana dia, orang biasa sebelum musibah ini, berasal. Kepala desa dan apotekar menjawab serempak, desa yang bebas. Ketika mereka mengatakannya, mereka berdua saling memandang di mata dengan hati mereka bergetar. Hanya otak Elder of Discipline yang tidak bereaksi secepat otak mereka dan masih bingung, tidak dapat mengambil bagian dalam percakapan. Aku merasa pikiranku tidak bisa mengejar mereka, penatua Discipline punya perasaan ditinggalkan. Desa Riang. Hati Patriark muda itu bergerak sedikit dan bertanya, bolehkah saya bertanya di mana desa riang ini? Kepala desa tersenyum, tidak tahu. Tapi jika teman dao tertarik, kita bisa keluar dari desa malam ini untuk mencarinya. Keluar dari desa. Sang Patriark muda menoleh dan melihat reruntuhan besar yang luas. Tiba-tiba hatinya terasa agak tegang dan juga punya sedikit antisipasi. Dia datang ke tempat yang benar. Dia berpikir sendiri diam-diam. Sudah lama sejak dia merasakan kegembiraan. Tua disablet Elderly Village sekali lagi membuatnya merasakan petualangan dan dorongan yang dimilikinya selama masa mudanya. Dua lelaki tua dan masing-masing memiliki satu kaki di kuburan, bersama dengan lelaki tua lainnya, dan seorang apoteker tua namun belum tua akan menjelajahi kedalaman reruntuhan besar yang misterius. Pada malam hari, membuatnya bersemangat hanya memikirkannya. Gunung St. Riffle. Kinmu menginstruksikan, Linger, meskipun gunung ini adalah tanah suci dari Chult Saint Surgawi kita, ini juga pertama kalinya saya di sini, karena itu saya tidak tahu daerah mana yang berbahaya. Jangan berlarian dan menunggu saya untuk berhasil menumbuhkan metode teleportasi ini di dinding maka saya akan membawa Anda keluar. Hu Linger mengakui dan berbalik untuk lari keluar dari aula istana ini. Kinmu duduk di depan dinding dan dengan hati-hati mempelajari metode teleportasi di dinding. Metode teleportasi di dinding ini adalah cara untuk menyaring harta dan rune, formasi, seni surgawi di dalam semua tidak dapat digunakan sendiri. Mereka harus digunakan untuk membuat harta karun dan hanya dengan begitu ia dapat mengaktifkan efek teleportasi. Ini adalah alasan mengapa sebagian besar atasan telah membuat bendera dan pakaian teleportasi. Ketika bendera teleportasi dibuka, segala sesuatu yang dicakup bendera teleportasi dapat diteleportasikan, karena dapat membawa banyak orang. Sedangkan ketika pakaian teleportasi menutupi tubuh seseorang, seseorang bisa dibawa pergi. Kinmu hati-hati memahami keajaiban metode teleportasi. Setelah satu hari, dia akhirnya memahami metode teleportasi di dinding, namun dia mulai menghitung di dalam hatinya. Metode teleportasi Heavenly Devil Chult mengandalkan rune untuk mengaktifkan formasi dan formasi untuk mengaktifkan seni surgawi. Karena itu terlalu rumit, sangat sulit bagi Divine Art untuk mengeksekusi secara langsung, oleh karena itu mereka harus memperbaikinya menjadi harta yang akan digunakan untuk teleportasi. Jika dia bisa secara langsung mengeksekusi seni surgawi, dia juga bisa mencapai hasil teleportasi, yang pasti akan lebih gesit daripada menggunakan bendera teleportasi atau pakaian teleportasi. Selanjutnya, setelah Kinmu telah memahami begitu lama, dia telah menemukan bahwa metode teleportasi sebenarnya membutuhkan teknik perhitungan yang lebih unggul. Hanya dengan budidaya yang lebih tinggi dalam metode perhitungan, dia bisa menguasai seni teleportasi dengan lebih cepat. Aku butuh catatan aljabar yang bahkan lebih unggul. Bab 169 Seni surgawi teleportasi sebenarnya adalah seni surgawi yang dibangun oleh aljabar. Perbedaan arah, tempat, jarak, dan ruang dibutuhkan seseorang untuk menghitung urutan dan aturan rune. Setiap titik teleportasi yang mapan membutuhkan operasi matematika yang sangat banyak. Operasi matematika dua kata, apa operasi itu? Operasi berarti urutan, evolusi, perubahan, aturan pembentukan rune. Dengan evolusi dalam urutan formasi rune untuk mengubah aturan, barulah ia dapat memiliki perhitungan. Dengan menyempurnakan seni surgawi teleportasi menjadi harta, itu bergantung pada rune dan perubahan formasi yang tercetak pada harta untuk mendorong perhitungan, yang ribuan kali lebih rumit daripada menggunakan manik-manik sempoa. Itu bisa dilihat sebagai sempoa skala besar yang anehnya dibangun. Jika dia ingin mengeksekusi seni surgawi ini sendirian, dia harus dapat menyesuaikan perhitungan kapan saja dan di mana saja, mencari tahu keajaiban teleportasi melalui rune yang rumit. Dengan hanya sepuluh kanon komputasi, mustahil baginya untuk menyimpulkan formula operasi yang begitu rumit. Oleh karena itu Kinmu merasa bahwa dia membutuhkan catatan aljabar yang bahkan lebih unggul dan baru kemudian dia benar-benar dapat mempelajari seni teleportasi. Perhitungan mendalam harus diajarkan di Hall of Array Elemen Imperial Chol Lege. Elemen Hall of Array mengajarkan keterampilan pembentukan, oleh karena itu, mereka pasti harus menggunakan operasi aljabar. Mungkin Daosek juga memiliki perhitungan seperti itu dan bahkan mungkin lebih unggul. Kinmu tiba-tiba teringat Dao Zilin Suan. Ketika Dao Zilin Suan mengeksekusi Adot Reading the Fast Movements, Yin Dan Yang Datang dan Pergi Dalam Dua Mode, dia telah menggunakan metode operasi aljabar yang sangat rumit. Yin Dan Yang Datang dan Pergi Dalam Dua Mode membutuhkan operasi aljabar yang sangat besar dan tanpa kemampuan operasi matematika yang kuat, sangat sulit baginya untuk menghitung perubahan dalam gerakan dan menghitung lokasi yang tepat dari kelemahan Kinmu. Tanpa perhitungan yang mendalam, tidak mungkin bagiku untuk belajar seni surgawi teleportasi sekarang. Sekarang aku hanya tahu apa yang dilakukan tetapi tidak mengapa itu dilakukan. Pertama-tama aku harus memperbaiki harta teleportasi. Kinmu menaruh hatinya ke bawah dan fokus pada penyempurnaan harta. Tidak peduli apakah dia memperbaiki bendera teleportasi atau pakaian teleportasi, dia akan membutuhkan pakaian. Sekarang dia hanya punya satu set pakaian brokat sekarang, dia hanya bisa puas dengan itu. Sementara itu, menggunakan pakaian brokatnya yang terbuat dari Six Wings Golden Natural Silic untuk menghaluskan pakaian teleportasi, ia perlu mengeluarkan beberapa utas. Setelah mengeluarkan beberapa utas dari Golden Natural Silic, ia menggunakan Golden Natural Silic untuk menjahit formasi pada pakaian dan menggunakan Kivitalnya untuk menandai Rune. Dia telah belajar menjahit dari Nenesi sejak muda, oleh karena itu, dia memiliki pengalaman dengan bordir. Ini tidak sulit baginya. Katakan, apakah kamu pikir guru pemujaan suci dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk meninggalkan Gunung Kedatangan Sein? Tiga Raja Surgawi Kultus belum meninggalkan Gunung Kedatangan Sein untuk mencegahkinmu dari terjebak di sini. Tiga Tetua memandang olah cahaya terapung dan Raja Surgawi lu membelai janggut seperti kambing gunung di dagunya, memperbaiki harta teleportasi sesederhana itu. Metode teleportasi Kultus Suci kita bisa dikatakan seni surgawi yang menyebabkan kebanyakan sakit kepala untuk semua orang. Raja Surgawi mengangguk setuju, seni teleportasi membutuhkan persyaratan tinggi untuk aljabar dan sulit untuk mempelajarinya tanpa mahir dalam aljabar. Master Kultus Suci masih cukup muda dan seharusnya tidak memiliki banyak pencapaian dalam aljabar. Biarkan dia memahaminya selama beberapa hari. Tanpa mengetahui kesulitannya, dia tidak akan tahu bagaimana untuk maju. Mengetahui kesulitan dan kemajuan adalah hati yang mencari pengetahuan. Raja Surgawi si adalah yang paling bersungguh-sungguh, Tuan Kultus Suci mengalami kemunduran yang terlalu sedikit dan sampai ke posisi Kultus-Kultus Suci dengan mudah. Tanpa mengasahnya di Batu Asah, akan sulit baginya untuk tumbuh. Ini juga ide Patriark. Dua Raja Surgawi Kultus lainnya mengangguk berulang kali, apakah kita perlu membuat beberapa kemunduran untuk menajamkannya? Tidak perlu. Pemahaman kali ini sudah cukup untuk membiarkan dia tahu apa itu kemunduran. Gagasan Patriark adalah menunggu sampai dia tidak bisa meninggalkan tempat ini dan kemudian kita akan memberinya bendera teleportasi. Raja Surgawi si tersenyum dan berkata, setiap tindakan dari Patriark memiliki makna mendalam. Anda berdua pasti tahu betapa sulitnya untuk menguasai seni teleportasi, jadi apa gunanya Patriark membuatnya tinggal di sini untuk mempelajari teleportasi Surgawi seni? Raja Surgawi Ludan Mata Raja Surgawi Yu bersinar dan mereka bertepuk tangan berseru. Meskipun seni Surgawi teleportasi berada di Hall of Floating Light dan tidak melarang murid untuk memahaminya, tidak ada banyak orang yang mampu mempelajari seni Surgawi teleportasi. Setiap Master Aula di Kultus Suci memiliki bendera teleportasi, tetapi bendera ini tidak dibuat oleh Tuan Aula itu secara pribadi dan sebenarnya adalah senjata roh yang dibuat oleh empat Raja Surgawi Kultus. Tidak ada banyak orang di seluruh Kultus Setan Surgawi yang bisa menguasai seni teleportasi dan memperbaikinya menjadi harta. Bahkan Santa Generasi sebelumnya, si Yu Yu, juga tidak bisa menguasainya. Dia tidak memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi. Ide Patriark adalah untuk membiarkan Kinmu pergi ke Hall of Floating Light untuk mempelajari seni teleportasi dan ketika Kinmu menemukan bahwa seni Surgawi teleportasi memerlukan pencapaian aljabar yang sangat tinggi, itu sudah lebih dari 10 hari. Kemudian setelah 10 hari atau lebih, Kinmu akan menyadari bahwa dia tidak bisa menumbuhkan seni Surgawi ini dan hanya bisa memperbaiki harta teleportasi. Setelah 10 hari atau lebih, Kinmu kemudian akan menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa memperbaiki harta. Jika ini terjadi, sifat nakal dan nakal dari guru kultus muda yang suci ini bisa dihaluskan, membuatnya tahu betapa besarnya langit dan bumi. Dia kemudian akan belajar untuk tidak melakukan kemarahan dan memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Ketika waktu itu tiba, Kinmu akan menenangkan hatinya dan memahami teknik persatuan Heavenly Saint Chult. Kemudian tiga raja Surgawi kultus akan muncul dan memberikan Tuan Muda ini bendera teleportasi, yang memungkinkan Tuan Kultus suci untuk meninggalkan gunung kedatangan Saint berhasil untuk kesenangan dan kepuasan semua orang. Ini adalah niat mendalam mengapa Patriark membuat Kinmu tetap di gunung untuk memahami seni Surgawi teleportasi. Raja Surgawi memiliki ekspresi serius, apa yang sebenarnya terjadi pada Raja Surgawi Kian? Apakah ada di antara Anda yang menerima berita? Raja Langit Si dan Raja Langit Yu menggelengkan kepala mereka. Raja Surgawi Si berkata, kakak senior Kian kemungkinan besar telah mengalami kemalangan. Dia selalu yang paling antusias namun dia masih di sini, saya rasa musuh pasti telah bergerak padanya untuk mencari tahu lokasi kantor pusat kami, untuk menyelidiki siapa master kultus baru. Dengan emosinya, dia pasti tidak akan mengatakannya. Hati Raja Surgawi melompat, kakak senior Kian memiliki kultivasi yang begitu tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, selalu ada seseorang yang lebih tinggi darinya. Raja Surgawi Si berkata dengan sungguh-sungguh, pejabat tinggi peringkat pertama dari pengadilan kekaisaran semua keberadaan tingkat Master Sekte. Sekte Dao, biara tunder celap besar tidak memiliki kekurangan praktisi top seperti itu. Sekte dan keluarga lain juga memiliki ahli tersembunyi yang memperbaiki pandangan mereka pada Heavenly Saint Chult kami. Banyak dari mereka mengira Heavenly Saint Chult kami telah menurun setelah 40 tahun sehingga siapa yang tidak ingin mengambil kesempatan ini untuk menggigit kami. Poin pentingnya adalah, siapa musuh? Semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Raja Surgawiyu berkata, kali ini guru sesat telah memerintahkan wali kiri dan kanan untuk mendirikan Aula 360, Aula Sekolah. Ini adalah masalah besar. Kemampuan guru sesat ini adalah tingkat yang lebih tinggi dari Chult Master Li. Visi dan keberanian seperti ini tidak seperti apa yang seharusnya dimiliki seorang anak yang baru berusia lebih dari 10 tahun. Dia tampaknya memiliki lebih banyak pengalaman daripada seorang pria tua yang telah hidup selama lebih dari beberapa ratus tahun. Kemungkinan besar Patriark membimbingnya. Itu mungkin. Eh, Master Kultus Suci keluar. Tiga Raja Surgawi memandang ke arah Hall of Floating Light dan melihat Kinmu berjalan keluar. Membuka lebar gaun brokat yang ia kenakan di luar, Tuan Kultus Suci Muda ini tiba-tiba menutupi gaun brokat di tubuhnya dan menghilang dengan puff. Para Raja Surgawi tertegun dan hanya mendengar suara keras. Setengah dari pavilion kedatangan Phoenix telah runtuh. Tidak baik. Tiga hati Raja Surgawi melompat, dan mereka segera melihat ke arah pavilion kedatangan Phoenix. Di bawah puing-puing pavilion kedatangan Phoenix yang setengah runtuh, seorang pemuda berdiri dan melihat sekeliling. Dia merasa tidak ada yang melihatnya dan segera mengangkat pakaiannya di atas tubuhnya, menghilang sekali lagi. Pavilion kedatangan Phoenix adalah tempat pemimpin sekte generasi ke-6 menerima Phoenix. Agar seekor Phoenix turun ke gunung Saint Riffle kita, betapa mulianya itu. Betis dan perut Raja Surgawi gemetar saat dia bergumam, sekarang setengah runtuh, bagaimana kita akan menjawab leluhur dan murid kita. Raja Surgawisi juga memiliki perubahan dalam ekspresi ketika dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti, hanya ada satu catatan Phoenix beristirahat di pohon parasol yang ditulis oleh guru kultus generasi ke-6. Itu hanya biografi dan bukan teknik. Aku sudah lama menghafal catatan-catatan Phoenix beristirahat di pohon parasol dengan hati. Mari kita perbaiki pavilion kedatangan Phoenix dan temukan master balai buku untuk meniru tulisan tangan guru kultus generasi ke-6 dan mengisi sisa tulisan. Aku akan memastikan tidak orang akan dapat melihat sesuatu. Master kultus suci itu tampaknya telah memperbaiki pakaian teleportasi, meskipun dia tidak terbiasa mengendalikannya. Raja Surgawi lu heran, dia benar-benar berhasil menciptakan harta teleportasi, bagaimana mungkin. Pada saat ini, ada ledakan keras lainnya dan tiga raja Surgawi segera melihat ke arah sumber suara, wajah mereka menjadi hitam. Atap Hall of Three Kings telah runtuh. Tuan kultus muda mereka belum mengendalikan pakaian teleportasi dan telah berteleportasi di atas Hall of Three Kings, menabrak atapnya dan menciptakan lubang besar. Hall of Three Kings adalah aula besar yang dibangun untuk memperingati tiga master kultus suci. Tiga master kultus suci ini telah hidup pada generasi yang sama, dan pada saat itu, perkelahian antara sekte sangat pahit. Dao sekte telah mengumpulkan semua sekte lurus di dunia, sebagai pemimpin mereka, untuk menyerang pemuja setan Surgawi. Saat itu, guru kultus tua meninggal dalam pertempuran dan menyerahkan kultus kepada Raja Surgawi King dari empat raja kultus surgawi sebelum dia meninggal. Raja Surgawi King kemudian memberikan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar kepada Santa itu sebelum memimpin semua orang untuk bertempur, bertempur sampai mati di Jade Ripple Pool. Setelah Santa mewarisi posisi guru pemujaan, dia sekali lagi pergi berperang dan membantai dao sekte sampai mereka tidak tahan lagi, tidak punya pilihan selain mundur. Ketika Santa itu kembali ke St. Riffle Mountain, ia memberikan teknik-teknik sebelum membiarkan luka-lukanya pecah, sekarat dalam posisi duduk. Oleh karena itu, guru kultus suci berikutnya membangun Hall of Three Kings untuk memperingati mereka. Ketika Kinmu telah gagal teleportasi sebelumnya dan menghancurkan pavilion kedatangan Phoenix, itu masih baik-baik saja tapi sekarang dia telah menghancurkan Hall of Three Kings, itu sedikit berlebihan. Tiba-tiba teriakan lain terdengar saat Kinmu menutupi dirinya dengan pakaiannya dan menghilang. Tiga Raja Surgawi melompat kaget dan segera mengejar, Master Kultus Suci, Setan Kecil. Kamu tidak bisa menghancurkan lagi. Budidaya Tiga Raja Surgawi itu padat dan juga telah mengembangkan seni teleportasi. Harta karun Surgawi Raja Si dari teleportasi adalah sebuah bendera yang membawanya pergi dengan membentangkan sebuah bendera. Raja Surgawi Lu telah membuat cermin yang akan memindahkannya saat dia mengarahkannya ke dirinya sendiri. Raja Surgawi Lu telah menciptakan Leontin Batu Giok yang dipakainya di pinggangnya. Dengan tepukan lembut, cahaya Leontin Batu Giok itu akan meledak dan membawanya pergi. Mereka bertiga telah berkecimpung dalam seni teleportasi untuk waktu yang lama dan meskipun mereka tidak dapat menumbuhkan seni Surgawi teleportasi, itu jauh lebih mudah dan gesit bagi mereka untuk mengendalikan harta teleportasi mereka daripada pemula ini. Tiga Raja Surgawi mahir dalam teknik mereka dan bisa melihat di mana Kin Mu akan teleport, sehingga mereka segera menuju ke sana untuk mencegat. Namun mereka masih lebih lambat dan menerkam ke udara kosong, jatuh ke kolam observasi ikan bersama-sama. Beberapa naga ikan di kolam itu ganas dan ketika Kin Mu baru saja jatuh ke kolam observasi ikan, naga ikan ini membuka mulut besar mereka namun sia-sia. Kemudian ketiga Raja Surgawi itu berteleportasi tepat sebagai makanan pembuka. Tubuh ketiga Raja Surgawi itu menghilang sekali lagi untuk membuat beberapa ikan besar menggigit udara kosong, menembakkan percikan api dari gigi tajam mereka yang saling bertabrakan. Beberapa ikan besar menggelengkan kepala dan berenang dengan marah. Tubuh ketiga Raja Surgawi muncul di udara dan mereka mengulurkan tangan mereka untuk meraih Kin Mu yang sedang mengangkat pakaian brokatnya. Sama seperti tiga tangan meraih erat, Kin Mu satu langkah lebih cepat dari mereka dan mereka hanya bisa meraih bayangannya. Sebelum Patriark pergi, dia telah memperingatkan kita tentang hobi aneh Tuan Kultus Muda yang menghancurkan segalanya, jika kita tidak bisa menangkapnya. Bab 170, Teknik Disatukan Mereka bertiga mengaktifkan harta teleportasi mereka sekali lagi dan mendengar tiga bunyi saat semuanya berubah hitam di depan mata mereka. Tubuh mereka terkendali erat dan mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka bergegas untuk gemetarki vital mereka dan menghancurkan benda yang ada di sekitar mereka dan menyadari bahwa mereka telah memindahkan diri ke batang pohon sambil mengikuti Kin Mu. Di mana Master Pemujaan Suci, Raja Surgawi Si bertanya. Sama seperti dia mengatakannya, mereka menemukan kepala Kin Mu muncul dari pohon besar yang hanya bisa dipeluk dengan dua orang. Tubuhnya terjebak di batang pohon dan dia tidak bisa membebaskan dirinya. Pohon itu adalah pohon sagu dan kualitasnya bahkan lebih keras daripada logam. Raja Surgawi Lu memiliki temperamen yang buruk dan berteriak, Kultus Guru, mengapa kamu tidak berlari lagi? Tiga Raja Surgawi, kalian semua masih di sini. Kin Mu menjawab dengan malu-malu, Kivital saya habis dan saya terjebak di pohon sagu ini, tidak dapat mengangkat pakaian saya. Tiga Raja Surgawi, tolong bantu saya. Tiga Raja Surgawi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Raja Surgawi si menebang pohon sagu dan menyelamatkan Kin Mu, Kultus Tuan, Anda adalah Kultus Suci-Kultus Suci kami dan memiliki posisi tinggi setelah semua. Anda tidak bisa main-main di gunung kedatangan Sein ini. Konstruksi on Sein Riffle Mountain adalah semua tempat bersejarah yang menarik dan memiliki maknanya sendiri. Raja Surgawi Lu berkata, Kultus Guru, Anda bukan anak kecil. Ketika dia berkata begitu, dia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Bukankah Tuan Kultus Suci ini hanya seorang anak? Kin Mu belum berusia 15 tahun dan beberapa kali lebih muda dari mereka. Raja Surgawi Lu bergumam, ketika saya seusia Guru Suci Sekret, saya bermain sepanjang hari di lumpur. Tidak, saya sudah membantu panen padi. Namun, Guru Suci-Suci, seni teleportasi sangat berbahaya dan jika Anda tidak hati-hati, kamu bisa teleport ke area terlarang dan ketika itu terjadi, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Masih ada beberapa area terlarang di gunung kedatangan Sein kami. Kin Mu merasakan dingin yang menusup tulang. Jika dia berpindah ke daerah terlarang, dia akan mati dengan menyedihkan. Cult-cult, harta teleportasi mengharuskan kamu untuk menentukan posisi, dan poin pentingnya adalah bagaimana mengkonfirmasi lokasi transfer. Tiga Raja Surgawi saling memandang di mata dan menekan keheranan dalam hati mereka. Cult-cult, kamu telah memperhalus pakaian teleportasi dan belum menguasai cara menentukan lokasi teleportasi. Ini sangat berbahaya. Untuk teleportasi, kamu harus terlebih dahulu menentukan di mana Anda berada dan menentukan ke mana Anda ingin pergi. Ketika Anda akan mencapai tempat itu, Anda harus segera menarik kivital Anda kembali atau Anda akan menabrak sesuatu. Ketika Anda mencobanya untuk pertama kalinya, jangan teleportasi terlalu jauh dan coba di suatu tempat lebih dekat. Teleportasi lebih dekat membuatmu lebih nyaman untuk berhenti sesuka hati. Mata kinmu menyala, biarkan aku coba lagi. Ekspresi cemas segera menyebar ke seluruh wajah tiga Raja Surgawi. Raja Surgawi yuburu-buru berkata, kultus guru, kivital Anda habis dan tidak perlu bagi Anda untuk tidak sabar. Selain itu, alasan mengapa Patriark meninggalkan Anda di sini bukan untuk membiarkan Anda mempelajari seni Surgawi teleportasi. Dia ingin menenangkan Anda hati untuk memahami teknik persatuan. Saint Riffle Mountain sangat tenang dan tidak ada suara dari dunia luar. Jika Anda pergi dari sini, Anda mungkin akan membutuhkan satu hingga dua tahun untuk sepenuhnya memahami teknik persatuan. Hati kinmu tercerahkan. Memang ada makna mengapa Patriark meninggalkannya. Dia telah memikirkan untuk memperbaiki pakaian teleportasi selama dua hari terakhir untuk meninggalkan tempat ini dan belum memikirkan niat Patriark. Aku terlalu tidak sabar untuk berhasil. Kinmu mengucapkan terima kasih dengan tenang, terima kasih, Raja Surgawi, karena menunjukkan kepadaku jalan yang benar. Kami tidak pantas mendapatkannya. Tiga Raja Surga segera membalas salamnya dengan sungguh-sungguh. Raja Surgawi si berkata, kultus guru memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan pasti akan mendapatkan keuntungan besar dengan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Kinmu menenangkan hatinya dan berjalan menuju Cemara Pinus. Dia duduk di atas batu dan dengan rajin memahami tulisan suci yang telah diberikan oleh penebang kayu kepadanya. Raja-Raja Surgawi menghela nafas lega dan Raja si Surgawi bergumam, Patriark meninggalkan Chult Master di St. Riffle Mountain ingin menggerus temperamennya. Watak Master Chult memang nakal dan nakal, dan Patriark tidak boleh berharap Chult Master akan mengolah teleportasi metode sedemikian rupa dengan kecepatan cepat, apakah saya benar? Dua Raja Surgawi lainnya memiliki ekspresi aneh. Ide Patriark mudah mungkin baik tetapi siapa yang akan berpikir bahwa setelah dia pergi, Kinmu menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk menumbuhkan seni teleportasi sekarang dan harus mahir dalam aljabar. Dan apalagi, Kinmu segera menyadari bahwa dia bisa memperbaiki harta teleportasi terlebih dahulu. Itu baru hari kedua dan dia sudah keluar dengan pakaian teleportasi untuk berteleportasi di sana-sini, menyiksa tiga Raja Surgawi. Raja Surgawi menggelengkan kepalanya, seberapa bijaksana Patriark, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya. Dia pasti mengharapkannya, oleh karena itu, dia membiarkan kita bertiga menjaga tempat ini. Setelah beberapa saat, ketiga Raja Surgawi itu menghela nafas serempak, Patriark jelas tidak mengharapkannya. Tiga Raja Surgawi mulai resah dan menjadi gelisah. Guru kultus suci ini benar-benar nakal namun dia sangat cerdas. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menegur emosinya. Dengan kecepatan Kinmu, dia hanya perlu berlatih beberapa kali lagi dan dia bisa menguasai tekniknya. Ketika waktu itu tiba, bagaimana mereka bisa membuatnya tetap marah terhadap amarahnya yang nakal. Setelah beberapa saat, Raja Surgawi yu tersenyum, kami sepertinya menyianyikan waktu kami untuk masalah yang tak terpecahkan. Dua Raja Surgawi lainnya menatapnya dan memberinya pandangan ingin tahu. Raja Surgawi yu tersenyum dan berkata, Secret Chult Master sangat pintar, jadi biarkan dia bermain dengan gila jika dia suka bermain dengan gila. Karena dia memiliki temperamen nakal, biarkan dia menjadi nakal. Bagaimanapun juga dia adalah Master Kultus. Janganlah kita menjadi Master Kultus. Peduli sisanya dan hanya peduli membersihkan kekacauannya. Untuk membersihkan kekacauan dengan baik adalah apa yang harus kita lakukan. Raja Surgawisi berkata, itulah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Bagaimanapun, jika guru pemujaan terus bermain-main dengan gila, saya merasa masih lebih baik baginya untuk meninggalkan gunung kedatangan Saint sebelumnya dan membiarkan dia kembali ke imperial siksaan perguruan tinggi. Tiga penatua datang ke pavilion kedatangan Phoenix dan menjadi tukang batu untuk memperbaiki pavilion kedatangan Phoenix. Mereka kemudian pergi ke Hall of Three Kings untuk memperbaiki atap. Raja Surgawi lu pergi untuk perjalanan panjang dan membawa Tuan Balai Buku kembali setelah dua hari untuk membuatnya memalsukan catatan Phoenix yang beristirahat di pohon parasol di dinding Hall kedatangan Phoenix. Setelah semuanya beres, ketiga Raja Surgawi menghela nafas lega dan saling memandang, persepsi guru kultus suci melalui meditasi kali ini setidaknya dapat membuat kita rileks selama setengah tahun, apakah aku benar? Dengan tingkat keburukan Master Kultus Suci, sulit. Di bawah pinus cemara, Kinmu telah duduk di Science Rock ketika dia haus atau lelah, rubah kecil itu akan berlari mendekat dan memetik seikat buah dari suatu tempat yang tidak dia kenal. Kinmu dan Hulinger kemudian akan makan buah-buahan bersama. Kinmu memahami selama lebih dari 10 hari dan mengalami cerama penebang kayu selama lebih dari 10 kali namun dia selalu merasa sulit baginya untuk memahami teknik persatuan, sehingga dia secara bertahap menjadi tidak sabar. Jangan makan buah hari ini. Aku sudah makan buah setiap hari dan mulutku terasa hambar. Kinmu berdiri dari Science Rock dan bertanya kepada Hulinger, kami akan makan daging hari ini. Hulinger, apakah ada hal untuk dimakan di pegunungan? Hulinger bersorak, ada rusak kesturi di gunung. Saya melihat kawanan rusak kesturi dan ingin meletakkan kaki saya di atasnya, tetapi ini adalah gunung kedatangan Santo sehingga saya tidak berani ikut campur. Kinmu bersemangat dan berkata, ayo berburu satu. Tidak lama kemudian, manusia dan rubah memanggang daging rusak kesturi. Hulinger mengambil garam dari ransel kecilnya sendiri dan menaburkannya di atas daging, membuatnya harum dan menggugah selera. Mereka hanya kelaparan dan mereka melahap rusak kesturi dengan bersih. Hulinger berbaring telentang sambil menggosok perutnya yang menggembung, penuh kepuasan. Kinmu juga diisi dan dia berdiri untuk berjalan satu atau dua langkah, mengeksekusi teknik overload body 3 elixir untuk mempercepat pencernaannya. Langkah kakinya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat ketika dia mulai mengolah cara dia berkultivasi di desa Lansia penyandang cacat tanpa disadari. Tiba-tiba dia mengeksekusi tunder celap AIDS trikes dan setiap pukulan dan telapak tangan meledak, menyebabkan Guntur bergema keluar. Dengan tinjunya sebagai palu, ia mengeksekusi keterampilan palu mute untuk menghancurkan udara yang seperti drum besar. Dia, di sisi lain, seperti raksasa yang memukul drum, mengguncang pohon di hutan dari ledakan tumpul. Langkah kinmu berubah lagi saat dia mengeksekusi keterampilan kakinya sebelum mengubahnya menjadi keterampilan tombak, keterampilan pedang, lalu keterampilan pisau. Kecepatan larinya semakin cepat dan dia benar-benar mengumpulkan kivitalnya menjadi kuas untuk melukis di udara, meninggalkan semua pengekangan sampai ke isi hatinya. Tiba-tiba dia mengeksekusi rahasia hujan bergerak, dan hujan itu seperti pedang dan string, mencampur suara string di antara suara hujan. Dia kemudian berubah menjadi rahasia Guntur dan api bergulir yang bergemuruh dengan Guntur dan bola api yang meledak ke segala arah. Bola api lain berangsur-angsur naik ke langit semakin merah seolah-olah matahari terbenam. Pedang menyalaki melesat ke segala arah saat dia mengeksekusi Sunset Sword Skill. Kivitalnya kemudian berubah dan ia berubah menjadi macan putih berlari yang membelah batu dengan cakarnya. Dia kemudian mengeksekusi tujuh tulisan ciptaan. Teknik penciptaan roh untuk mengubah wujudnya, teknik penciptaan dewa surgawi untuk mengubah tekniknya, teknik penciptaan setan surgawi untuk mengubah penampilannya, teknik penciptaan raja manusia untuk berubah menjadi naga, teknik penciptaan hantu untuk mengubah jiwanya, teknik penciptaan bumi ion untuk mengubah jiwanya semangat dan teknik pembuatan prakehidupan untuk mengubah neonatus. Dia kemudian mengeksekusi semua jenis mantra, keterampilan tinju, keterampilan pedang, dan keterampilan pisau di grid edukasional Heavenly Devil Scriptures. Tanpa sadar, dia telah tenggelam ke dalam kondisi yang luar biasa di mana suara penebang kayu terdengar dan mematikan di benaknya. Kadang-kadang itu dalam dan rendah, kadang-kadang keras dan jernih dan kadang-kadang teredam. Semua jenis misteri membanjiri pikirannya berulang-ulang, mengisi pikirannya sebelum mengalir keluar dari tangannya menjadi gerakan yang luar biasa. Hanya ada kegembiraan di hatinya saat dia melepaskan isi hatinya. Tidak peduli apa mantra, seni surgawi atau keterampilan pedang, ia hanya melepaskan mereka semua terlepas dari perintah mereka. Dia hanya merasa hatinya menjadi gila. Jika teknik kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar tidak mengalir, maka ia mengubahnya. Jika sirkulasi overload body tri eliksir teknik kasar, ia akan mengikuti arus dan menyesuaikan arah sirkulasi kivital. Bertindak langsung, mengikuti jalannya alam, itulah makna dari jalan. Pada saat ini, dia akhirnya memahami kalimat ini dengan dalam. Tidak peduli apa yang telah ditinggalkan pendahulunya, tidak peduli apa kitab suci iblis surgawi pendidikan besar atau badan tiga teknik eliksir, ia hanya akan membiarkan kivital bersirkulasi dengan aliran, menjalankan semua jenis gerakan dan seni surgawi. Namun, mengedarkan kivitalnya yang tak terbatas, ia suka, tidak peduli apakah itu sesuai standar atau tidak. Semakin seperti ini, keajaiban cerama penebang kayu di atas batu membuatnya semakin memahami dan memahami lebih banyak lagi keajaiban. Tiga raja surgawi juga tercengang dan segera keluar untuk melihatnya, hanya untuk melihat percikan api bersinar di hutan gunung kedatangan Sein dari waktu ke waktu. Gemuru guntur terdengar sementara rangan berguling-guling. Saat udara bergetar dengan lampu pisau dan bayangan pedang, hutan runtuh berkeping-keping. Ekspresi tiga raja surgawi berubah sangat dan raja surgawi si tiba-tiba berteriak, ini buruk, guru pemujaan suci berlari ke arah pohon suci. Para tetua segera naik ke udara dan mendarat di depan pinus cemara hanya untuk melihat kinmu melepaskan semua jenis gerakan dan seni surgawi ke isi hatinya seolah-olah dia sudah gila. Kivitalnya bahkan menunjukkan penampakan semua jenis dewa dan setan. Tidak masalah apakah itu jalan yang benar, jalan setan atau jalan agama Buddha, dia hanya menjalankan semua itu. Tidak peduli apakah itu adalah seni surgawi yang unik untuk tubuh roh harimau putih, metode selamat menikmati. selamat menikmati. Tidak peduli apakah itu adalah seni surgawi yang unik. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Tidak peduli apakah itu adalah seni surgawi yang unik untuk tubuh roh harimau putih, metode defensif yang unik untuk tubuh roh kura-kura hitam, badai dari tubuh roh naga hijau atau api sebenarnya dari vermilion berspirit bodi, mereka semua dieksekusi di tangannya untuk isi hatinya, membuat ketiganya raja surgawi terperangah. Teknik persatuan raja surgawi si bergumam, dia telah memahaminya, dia memahaminya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!